atau disertasi yang dipajang di permustakaan kemudian tidak menyentuh solusi-solusi di akar rumput. Kita semua harus introspeksi diri termasuk saya saya kira dalam hal ini jangan-jangan hasil-hasil riset yang saya tulis yang saya lakukan hanya untuk bisa terindek di skopus K1, K2, memenuhi persyaratan guru besar lain sebagainya sehingga ada celetukan yang supaya nyinyir bahwa riset-riset yang terpublikasi di jurnal-jurnal internasional hanya dibaca oleh tiga kelompok orang. Oleh penulisnya karena berbulak-balik belum menulis, oleh editorial board, dan yang terakhir adalah oleh reviewer. Ketika dipublikasikan dia tidak menyentuh pengabdian kepada masyarakat. Nah karenanya sekiranya CBR, community-based research perlu terus dikembangkan. Karena itu maka ini tentu saja ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu menulis di jurnal bereputasi. Tentu itu penting, tetapi supaya kemanfaatannya bukan hanya untuk individu atau individual benefit, saya kira riset-riset itu selain dipublikasikan di jurnal bereputasi harus bisa menyentuh pemasaran-permasaran publik di akar rumput. Karenanya sekiranya dengan webinar ini mudah-mudahan nanti kita dengarkan ide-ide segar dari para pembicara terkait dengan tren dan strategi riset sosial kekinian bagaimana tren itu merespon kebutuhan masyarakat di era disrapsi. Sekiranya saya tidak ingin panjang lebar karena ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pembicara untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua supaya riset-riset kita menjadi riset-riset yang bermanfaat sehingga bisa diaplikasikan pada pengabdian masyarakat. Jadi saya ingin menekankan bahwa kita harus melakukan riset untuk pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian yang kita lakukan di masyarakat sebagai salah satu bagian jendri dharma perguruan tinggi itu bisa berbasis riset. Jangan pengabdiannya asal-asalan hanya untuk menggugurkan kum dan lain sebagainya. Jadi harus ada pengabdian yang berbasis riset. Riset dulu baru pengabdian. Jangan pengabdian asal-asal membutuhkan LKD dan PKD saya kira. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu saya akan terus memonitor sambil mengerjakan yang lain. Tetapi komputer saya akan terus on dan mendengarkan ide-ide segar dari para pembicara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada jurusan sosiologi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Itu saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sambutan dan pembukaannya. Kita sudah mendapatkan pengantar yang sudah sangat tajam sekali mengkritik kita semua. Bapak-Ibu sekalian pada webinar kali ini kami mengundang ada empat pembicara. Satu dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung sendiri. Kemudian satu lagi ada dari UIN Sunan Kalijaga. Dan dua lagi dari perguruan tinggi yang ada di bawah Kemendikbud gitu ya. Berbeda apa namanya kementeriannya. Nah ini tentu saja akan menjadi kombinasi yang sangat menarik. Jadi akan mendengarkan dua muzakarov bayanel sunanain. Jadi muzakarov antara dua sunan ini rupanya. Ada Sunan Gunung Jati dan ada Sunan Kalijaga. Nanti akan bersilaturahmi dan kemudian nanti akan berdialog dengan dua jenderal. Ada jenderal Sudirman dan juga ada Parti Gajah Mada di Jogja. Insya Allah nanti akan menciptakan satu conversation ide-ide yang sangat menarik. Karena ada dua sunan ini, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Dan juga ada jenderal Sudirman, ada Mbak Tias di situ. Kemudian ada Mas Hakim Lihuan dari Gajah Mada. Nah acara ini nanti akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Saudara Paila Nistia. Dan kita akan berlangsung sampai sekitar pukul 11.45. Dan sepenuhnya nanti acara diskusi ini akan dipandu oleh moderator Saudara Paila Nistia. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Dari kami, jurusan sosiologi memucapkan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sekjur Sosiologi, Bapak Dr. Bede Syarif, RMAG. Sebelumnya yang saya hormati, Bapak Dekan Pisip, Prof. Ahmad Ali Nurdin. Terima kasih atas sambutannya. Yang saya hormati juga para wakil dekan, dekan 1, dekan 2, dan dekan 3. Kemudian yang saya hormati, Bapak Sekjur, Bapak Kajur, mohon maaf dari Sosiologi. Kemudian para pembicara yang sudah hadir, terima kasih atas kesempatan sudah bisa menghadiri webinar pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga para peserta webinar, dimanapun semuanya berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Puji syukur kita panjutkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tercurah limpah kepada dunia dan alam, Nabi Muhammad. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu perubahan di era distrupsi yang sudah Bapak Dekan tadi singgung. Yakni soal virtual reality. Jadi adanya perpindahan dari dunia fisik ke dunia digital atau dunia virtual. Wow. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Pak Elani Setia. Saya alumni Sosiologi dari Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Jati. Kemudian sekarang sedang melanjutkan studi magister di UIN Bandung di program studi agama-agama atau religious studies. Begitu perkenalan singkat saya. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan singkat sebelum nanti masuk ke CV pembicara. Webinar ini akan berlangsung sampai pukul 11.30. Para pembicara memberikan kesempatan untuk memaparkan materi atau poin-poin yang akan dibahas selama 20 menit. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Kemudian nanti ada closing statement dan penutupan. Itu peraturan untuk diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, karena tadi juga prolog sudah disinggung oleh Bapak Dekan. Saya mungkin sedikit menambahkan salah satu perubahan, salah satu dampak dari adanya disrupsi atau disrupsi teknologi ini. Itu juga menimpa dunia pendidikan kita. Mungkin big data ya, salah satunya big data di mana penelitian lapangan sekarang bahkan sudah bisa ditinggalkan begitu dengan adanya big data. Dengan adanya referensi-referensi yang mungkin pada masanya Pak Dr. Deddy dulu harus pergi ke perpustakaan, kemudian mencari satu-satu. Sekarang tinggal klik Google Schooler, kemudian jurnal-jurnal yang lain, maka akan muncul referensi-referensi atau data-data yang kita butuhkan. Bahkan dengan sangat cepat begitu. Nah, selain dampak tadi terhadap adanya big data, mungkin yang paling mudah di era sekarang juga yang khususnya di masa pandemi adalah metode pembelajaran. Ini mungkin juga yang sedang dirasakan oleh para dosen, yang setiap hari mungkin aktivitasnya menjadi ketika awalnya belajar di kelas, sekarang jadi memberikan materi di depan kamera mungkin untuk konten YouTube begitu, agar ditonton oleh mahasiswanya. Itu salah satu juga hal yang menjadi dampak dari adanya disrupsi. Nah, pemerintah kita dalam hal ini sudah membuat kebijakan, salah satunya adalah merdeka belajar. Adanya transdisipliner dalam belajar, dalam ilmu pengetahuan, di mana tidak hanya berfokus pada satu kajian, tapi juga mempersilahkan untuk fokus pada kajian yang lainnya. Dan ini juga yang akan menjadi poin penting kita dalam pembahasan webinar kali ini. Kalau saya simpulkan ada tiga pertanyaan yang akan dibahas, yang akan dijawab oleh tiga pemateri. Pertama, bagaimana tren riset sosial di era disrupsi, di era kontemporer sekarang begitu. Yang kedua, mengapa perlu ada sebuah kebijakan atau strategi untuk mengatasi adanya disrupsi dan berdampak pada riset sosial. Dan yang ketiga, mungkin ini juga yang paling penting untuk menciptakan kolaborasi riset antar perguruan tinggi di Indonesia. Lebih kepada bagaimana perguruan tinggi mengimplementasikan atau menerapkan strategi riset di era disrupsi, khususnya yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri dengan background perguruan tingginya masing-masing. Mungkin yang dari sesama UIN, nanti kita bisa sharing session. Kemudian yang dari Ibu Tias dari UNTUT, kemudian Bapak Hakim dari Universitas UIN. Nah itu sedikit saja tiga pertanyaan yang mungkin sekiranya akan dibahas dan poin-poin lain yang nanti akan ditambahkan oleh pemateri. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan CV dari keempat pemateri secara langsung. Yang pertama adalah Bapak Asep Muhammad Iqbal, MA, PhD. Beliau adalah desain senior di Sosiologi. Desain saya juga, Alhamdulillah. Kemudian beliau tamat di atau memprolegular SAG atau BA di UIN Jakarta. Kemudian memprolegular Master of Arts di Flanders University di Australia dan menyelesaikan PhD-nya di University of Perth, Western Australia. Beliau juga sangat ahli di bidang riset atau beliau sangat tertarik dengan riset di bidang agama dan media. Salah satu tulisannya yang, seperti yang saya baca juga, berkaitan dengan adopsi media baru. Ini beliau menggunakan metode observasi online dalam tulisannya. Yaitu tentang gerakan sosial salafi di Indonesia. Beliau juga sudah menerbitkan book chapter yang terbaru di Routledge, kalau tidak salah mungkin. Itu berjudul Challenge Moderat Islam ini. Nah, itu yang pertama, Bapak Asep Muhammad Iqbal, CV singkatnya saja. Yang kedua, nanti pemaparan materi akan diisi oleh Dr. Tias Retnawulan, MSI. Beliau adalah Ketua Jurusan Sosiologi di Universitas Jenderal Sudirman, lahir pada 3 September 1971. Beliau adalah salah satu ahli di bidang sosiologi dan gender. Termasuk tulisannya yang terbaru, saya lihat di Google Scholar, membahas tentang kemandirian perempuan dalam program ketahanan keluarga di Purwokerto, Kabupaten Banyu. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan sosiologi. Kemudian melanjutkan program magister di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan sosiologi. Dan yang menarik, di program doktornya, PhD di S3, beliau melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan atau program studi sosiologi perdesaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Ahmad Salehuddin, MA. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau lulus atau menyelesaikan program S1 di perbandingan agama. Mungkin sekarang sui agama-agama, sama seperti WIBandung. Kemudian melanjutkan S2 di CRCS, Center for Religious and Cultural Studies di UGM. Kemudian beliau melanjutkan atau memperoleh gelar doktor juga sama, atau pada program Interreligious Studies di Pasca Sarjana UGM. Salah satu buku yang banyak dikutip, kalau saya lihat dari Pak Ahmad Salehuddin ini adalah berjudul Satu Dusun, Tiga Masjid, Anomali Ideologisasi Agama Dalam Agama. Yang terakhir, pembicaraan yang keempat adalah Bapak Hakimul Ikhwan, PhD. Lahir di Bengkulu 22 Juli 1978. Kemudian beliau menyelesaikan jenis yang peridikannya di S1, Sosiologi Universitas Kejahat Mada. Kemudian MA, Master of Arts di bidang Politik dan Kebijakan Sosial, University of Nottingham United Kingdom di Inggris. Kemudian yang ketiga, beliau menyelesaikan PhD-nya di jurusan Sosiologi Universitas Kejahat Mada di Inggris. Nah, salah satu tulisan yang menarik yang saya baca juga di guru sekuler tentang peran pemimpin agama dan agama dalam memerangi pandemi COVID-19. Ini adalah tulisan terbaru beliau yang saya baca juga. Nah, Alhamdulillah CV pembicara sudah saya bacakan, 1 sampai keempat. Tanpa berlama-lama lagi. Maksud saja, saya akan mengundang Bapak, yang terhormat Bapak Asep Muhammad Iqbal, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Siap. Pak Asep ini juga beliau sebagai editor in chief ya Pak, di Journal of Asian Social Sciences di UIN ya Pak ya, di PISIP. Ya, ya, ya. Ya, senang sekali Bapak bertemu dengan Bapak. Oke, bagus. Meskipun secara virtual begitu. Ya, terima kasih. Langsung saja kita akan menyimak peran materi yang akan dibahas oleh Bapak Asep Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat, disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu alaih sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajum'ain. Saya merasa terhormat dan bahagia dapat hadir di webinar yang sangat penting dan menarik ini. Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah mengundang saya untuk hadir berkontribusi, berbagi pandangan dan ide mengenai topik riset, perkembangan riset yang ada di era of disruption ini. Terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya. Terima kasih juga sampai selamat berjumpa kepada semua hadirin yang sudah hadir di webinar pagi ini. Secara khusus, saya ingin mengucapkan salam kenal kepada para pembicara yang lain. Pertama, Dr. Tia Sretno Wulan dari Universitas Sudirman. Kemudian, Dr. Ahmad Salehudin dari UIN Sunan Kalijaga. Dan juga kepada Hakimul Ihwan PhD dari UGM. Salam kenal, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan berkolaborasi yang fruitful collaboration. Mudah-mudahan tidak hanya ketemu saja di webinar ini, tapi kita bisa bertindak lanjut. Misalnya bisa disama menulis. Khususnya tadi, saya menarik dengan karyanya Pak Ahmad Salehudin yang disebut oleh Pak Elani tadi. Satu dusun, tiga masjid. Sebetulnya di kampung saya, di sini, di dekat rumah saya, ada juga seperti itu kasusnya. Saya ingin akan kaji juga dengan merujuk kepada karya Pak Ahmad. Oke? Terima kasih. Iya, iya. Tema webinar kali ini sangat menarik mengenai tren dan perkembangan dan geopolisi riset di era of disruption. Saya tidak akan langsung membahas kajian saya ke tema itu, ke tema spesifik itu. Tetapi saya akan menyampaikan kepada hadirin semua konteks yang lebih luas. Nah, supaya kita bisa memahami apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan kita sekarang ini. Oke. Jadi saya akan memahamkan dalam konteks yang lebih luas dan global, sebelum sampai kepada bagaimana persoalan riset di perguruan tinggi sekarang. Oke. Oke. Untuk itu saya ingin berbagi layar kepada hadirin semua supaya kita bisa lebih interaktif ya. Oke. Judul presentasi saya adalah membangun kapasitas riset di era disruption, di era disrupsi dalam bahasa Indonesia, tantangan baru dan peluang bagi universitas dan riset. Oke. 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 Seperti kita ketahui semua, sekarang dunia pendidikan sedang mengalami tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa hal tantangan global dan tren yang terjadi yang menimpa pendidikan tinggi sekarang atau dalam bahasa Inggris sebut higher education. Oke. Yang pertama adalah pendidikan tinggi sekarang sedang mengalami globalisasi akademik dan pengetahuan. Oke. Bahwa sekarang ilmu pengetahuan itu bisa didapat di mana saja, menyebar ke mana saja, terutama dengan adanya media internet, media sosial dan sebagainya. Jadi di sini teknologi membuat ilmu menjadi lebih global. Secara institusional juga banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi menjadi bukan cuma ada di negaranya masing-masing atau provinsi masing-masing, tapi juga banyak kampus-kampus perguruan tinggi yang mengglobal ke seluruh dunia. Misalnya, saya kira banyak di Indonesia atau mungkin akan dibuka juga kampus-kampus dari negara-negara Eropa Amerika, katanya akan membuka kampus di Indonesia. Oke. Dan saya kira seperti kampus saya yang di Mordog University di Western Australia itu juga punya cabang di Dubai, punya cabang di Malaysia dan sebagainya. Sama seperti juga kampus-kampusnya Pak Hakimul Ihwan, saya kira punya banyak cabang di negara lain. Itu sebagai dampak dari globalisasi akademik dan pengetahuan. Tantangan global kedua bagi perguruan pendidikan tinggi adalah perguruan pendidikan tinggi mengalami otonomi, desentralisasi, dan diferensiasi mendat lembaga pendidikan. Jadi sekarang pendidikan tinggi ditantang untuk berotonomi, tidak lagi tergantung kepada pemerintah, melakukan desentralisasi, dan juga dalam bahasa yang sekarang beberapa tahun populi itu mendapat higher mandate. Jadi bukan cuma berada dalam core ilmu yang ditekuninya, tetapi juga membuka cabang-cabang atau jurusan-jurusan di luar core mandate-nya itu. Misalnya seperti kampus kita, IIN menjadi UIN. Nah itu bagian dari diferensiasi mandat lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga, global yang dihadapi oleh pendidikan tinggi adalah kompetisi untuk menarik SDM yang berbakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah mungkin sekarang ini banyak kampus-kampus di dunia sedang berlomba untuk meraih untuk merekrut SDM atau dosen-dosen dan masih yang terbaik di dunia untuk justru mengembangkan kampusnya dan mengembangkan ilmu bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah mungkin ini kurang terjadi di negara kita, tapi di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika ini sering terjadi bahwa seorang dosen itu tidak lama di suatu kampus, tapi kemudian pindah lagi kampus. Nah ini bagian dari kompetisi untuk meraih SDM yang berbakat untuk peningkatan ilmu riset dan ilmu di kampus. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya tantangan global ini bagi pendidikan tinggi? Nah ini yang ingin saya bahas. Nah tantangan global yang terjadi itu menyebabkan memiliki dampak bagi pendidikan tinggi. Apa itu? Yang pertama, terjadinya perubahan dalam peranan pendidikan tinggi. Nah tantangan global yang saya sebutkan tadi membuat terjadinya perubahan dalam pendidikan tinggi, yaitu bahwa pendidikan tinggi sekarang memiliki peranan baru. Nah kalau dulu itu kan pendidikan tinggi itu peranan utamanya adalah teaching, mengajar, dan riset. Nah kalau di kita ada tambah, apa itu namanya pengabdian. Tapi di negara-negara barat umumnya hanya teaching and research, servis mungkin tidak semua. Apa peranan baru yang sekarang sedang dimainkan oleh pendidikan tinggi itu? Jadi pendidikan tinggi itu mengalami transformasi dari tradisional university, yang saya sebut tadi fokus kepada riset dan teaching, teaching dan riset. Sekarang mereka mendapat peranan baru menjadi corporate atau entrepreneurial university, menjadi kampus atau universitas corporate atau wira swasta. Peranan berikutnya adalah mereka adalah memerankan diri sebagai civic university, universitas yang berperan memiliki peranan sosial. Yang terakhir mereka juga pilih peranan baru menjadi innovative university. Tiga hal ini yang akan saya sebutkan di-alurikan dalam slide berikutnya. Dampak kedua yang menimpa pendidikan tinggi akibat trend global di atas tadi adalah terjadinya transformasi manajemen, bahwa manajemen universitas itu sekarang mengalami perubahan, tidak lagi seperti ketika menjadi tradisional university. Perubahan itu terjadi juga pada struktur dan mekanisme organisasi universitas. Nah saya kira ini kalau Anda sedang sering memperhatikan kampus-kampus di sana, ini kampus-kampus sering mengarah kepada seperti kampus itu dikeluas seperti sebuah perusahaan. Karena itulah, karena terjadi manajemen dan struktur perubahan dalam manajemen dan organisasinya. Nah universitas pada konteks ini menjadi sebagai aktor otonom dan strategis dalam sistem inovasi. Nah sekarang kan dunia kita berada dalam inovasi, salah satu inovasi itu bagian dari apa tadi di era of disruption tadi. Saya ingin menyampaikan kepada Anda apa perubahan tadi secara lebih spesifik. Nah apa yang perubahan yang sedang menimpa pendidikan tinggi itu. Yang pertama saya bandingkan antara tradisional university dan modern university atau perubahan tinggi model lama dan model yang sekarang terjadi. Misalnya pada konteks otonomi. Dulu kampus itu memiliki otonomi yang terbatas karena keterlibatan pemerintah, keterlibatan departemen pendidikan dan sebagainya. Tetapi di zaman sekarang di era milenium ini, universitas memiliki otonomi yang sangat luas. Hampir banyak kampus sekarang terlepas dari kungkungan pemerintah. Jadi mereka punya otonomi yang lebih luas. Tetapi pada kasus pendidikan yang lama, misalnya peneliti punya kebebasan luar biasa, tetapi pada modern ini peneliti agak sedikit kurang bebasnya karena harus menyesuaikan diri dengan target atau tujuan-tujuan penelitian universitas. Perbedaan kedua pada aspek manajemen misalnya. Kampus yang dulu itu birokrasinya sangat ketat. Sekarang kalau kampus kita di Indonesia umumnya masih birokratik. Jadi belum masih kategori tradisional sebenarnya. Tapi kampus yang zaman sekarang ini, di era disruption ini, manajemennya lebih less birokratik. Tidak lebih birokratik. Dikelola oleh manajemen profesional. Kemudian dari organisasi dan hirarki. Pemerintah pada kampus lama-model lama itu mengatur sangat ketat struktur dan organisasi kampus. Seperti kita lihat sekarang ini di kampus kita. Tetapi pada kampus yang di zaman disruption ini, struktur dan manajemen kampus itu longgar, sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir misalnya pada aspek financing, finansial dan finansial, dan keuangan. Kampus yang lama itu keuangannya bersumber dari pemerintah kebanyakannya. Mendapatkan, terutama kampus-kampus yang saya bicara dalam konteks kampus-kampus negeri. Tetapi pada zaman sekarang, justru kampus-kampus negeri pun mulai dilepaskan budgetnya, financing-nya dari pemerintah. Mereka dintut untuk mencari dana sendiri. Itu adalah beberapa hal yang bagaimana perubahan terjadi dalam dunia perguruan tinggi. So, now it's not the usual business. Dengan tantangan global tadi, dan perubahan dampak yang di alami perguruan tinggi, sekarang persoalannya kampus ini bukanlah not the usual business. Bukanlah urusan yang biasa-biasa saja. Ini hal yang serius yang sedang terjadi, yang mesti direspon dengan bagus. Apa yang terjadi? Paradigma dan praktek lama ditantang oleh adanya disruption tadi. Disruption tadi, salah satunya dengan munculan teknologi digital sekarang ini. Apa itu disruption atau disruption, itu disturbance atau problem. Kalau kita kira-kira sering bicara dengan disruption, apa itu disruption, disruption itu semacam gangguan atau problem yang muncul, yang mengganggu apa yang sedang terjadi. Disgangguan. Tapi bisa juga dalam konteks lebih luas, disruption itu adalah perubahan yang radikal terhadap, misalnya industri atau market yang ada, yang berasal dari inovasi teknologi. Karena itu, dunia perguruan tinggi itu perlu beradaptasi untuk survive dan thrive. Dengan perubahan yang tadi, supaya bisa survive dan thrive, maka salah satu caranya untuk bisa survive dan thrive itu, perendiri tinggi harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Bagaimana sebagusnya, sebaiknya perguruan pendidikan tinggi itu merespon perubahan global di atas tadi? Nah, jawaban saya adalah perguruan tinggi, pendidikan tinggi harus membangun apa yang disebut dengan knowledge triangle sebagai kerangka fundamental mereka. Dalam upaya mereka merespon dan beradaptasi terhadap perubahan global yang terjadi. Saya, istilah knowledge triangle ini, saya merujuk kepada karya Unger at all tahun 2019 dalam artikelnya New Challenges for Universities in the Knowledge Triangle. Apa itu knowledge triangle? Dalam bahasa kita, mereka menjadi segitiga pengetahuan. Maksudnya apa? Bahwa pendidikan tinggi mesti membangun apa yang disebut dengan knowledge triangle, yaitu bahwa mereka mesti membangun link yang integral antara lembaga pendidikan tinggi, sektor bisnis, dan masyarakat. Nah, ini segitiga pengetahuan ini mesti dipahami dengan baik oleh pendidikan supaya bisa survive di tengah tantangan global ini. Mereka mesti memahami bahwa tiga hal ini tidaklah terpisah, justru bersaling tergantung dan saling mempengaruhi. Karena itu kemijakan di pemerintah dan universitas mesti diarahkan kepada bagaimana membuat linking jaringan keterkaitan atau kolaborasi antara sektor pendidikan tinggi, sektor bisnis, dan masyarakat. Nah, di sini aktor utamanya ada tiga universitas jelas, kemudian juga ada government, pemerintah, dan orang-orang bisnis atau enterprise. Oke. Nah, dengan menggunakan paradigma knowledge triangle tadi, perguruan tinggi sekarang memiliki peranan baru. Yaitu sekarang pendidikan tinggi mesti memainkan peran sebagai corporate atau entrepreneurial university yang lebih dekat kepada sektor bisnis. Apa maksudnya? Jadi dalam konteks ini, perguruan tinggi, pendidikan tinggi mesti melakukan transformasi universitas dalam manajemen, struktur organisasi, dan mekanisme organisasi. Tidak boleh, tidak bisa lagi zaman sekarang perguruan tinggi hanya ada sebuah kampus memainkan manajemen model lama. Sekarang mereka harus membangunnya seperti mereka mengelola sebuah corporate atau sebuah perusahaan. Di mana otonom lebih otonom. Di mana universitas menjadi lebih otonom dan orang-orang leader atau rektor dan sebagainya itu menggunakan aktor strategis dalam sistem inovasi. Nah, di sini ketika menjadi corporate university, kampus atau universitas terlibat dalam transfer ilmu dan teknologi. Oke. Dan terlibat juga dalam komersialisasi ilmu dan teknologi. Oke. Nah, peranan yang kedua yang mesti dimainkan oleh perguruan tinggi dalam konteks knowledge triangle yang tadi adalah universitas harus memainkan peranan baru sebagai civic university. Nah, itu. Maksudnya apa? Kalau yang pertama terlibat dalam sektor, memainkan peranan sedaya sektor bisnisnya. Yang kedua, ini jangan lupa nih bahwa kampus juga sekarang punya kewajiban namanya social role, peranan sosial. Bahwa pengelola kampus mesti meningkatkan penekanan pada peranan sosial universitas terlibat dalam bagaimana menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat yang sedang berkembang ini. Universitas berperan sebagai penyedia kebutuhan publik. Universitas juga sebagai pemberi solusi bagi tantangan dan persoalan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, universitas mesti memainkan peranan yang sepenting, memberikan solusi bagi persoalan masyarakat. Misalnya, apa sih yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini? Contohnya, misalnya masyarakat sekarang ini, dalam masyarakat barat, misalnya, ada aging population, masyarakat yang sedang menua. Apa sih solusi yang diberikan oleh universitas bagi persoalan ini? Kemudian juga bagi masalah sustainable energy, energi yang berkelanjutan, apa yang bisa diberikan oleh universitas dalam mengatasi persoalan ini? Dan juga misalnya dalam mobilitas dan sebagainya. Oke. Nah, how to survive and thrive in the era of disruption? Nah, bagaimana bisa survive and thrive di era disrupsi ini? Nah, dalam konteks ini, universitas harus melakukan strategi-strategi baru untuk bisa survive di tengah perubahan global yang sangat masif ini. Apa? Dalam pandangan saya, untuk bisa survive and thrive di era disruption ini, universitas tidak bisa hanya memainkan peranan lama saja. Nah, dalam konteks ini, satu, pemerintah mesti menjadi inovatif universitas. Nah, itu. Menjadi inovatif universitas atau universitas yang inovatif. Nah, yang kedua, ini kaitannya dengan topik kita di hari ini, adalah universitas mesti membangun namanya inovatif research, atau riset yang inovatif. Nah, pada dua hal tadi, key ingredientnya atau bahan utamanya adalah innovation, inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu produksi atau adopsi atau asimilasi atau eksploitasi nilai baru dari sebuah produk. Atau pembaruan dari sebuah produk atau layanan atau market. Pengembangan dari metode baru, produksi, dan sebagainya. Dan juga pengembangan manajemen sistem yang baru, yang ini melibatkan proses dan juga outcome. Nah, inilah yang disebut dengan, yang kering cerita sebut-sebut dengan di era of disruption tadi, era disrupsi. Nah, inovasi ini biasanya membawa disrupsi terhadap universitas dalam model lama atau tradisional. Nah, saya ingin fokus kepada strategi bagaimana bisa survive and thrive di era disruption ini. Satu, inovasi universitas. Nah, bagaimana menjadi inovasi universitas itu? Nah, perguruan tinggi sekarang mesti menjadi inovasi universitas dalam kerangka knowledge triangle tadi. Tidak memisahkan antara universitas sebagai lembaga pendidikan, sebagai riset, dan sebagai lembaga bisnis, dan sebagai orang yang peduli terhadap masyarakat. Nah, di sini, dalam konteks ini, universitas mesti menjadi pendorong inovasi. Orang yang terpilak yang terdepan sebagai innovation drivers, sebagai pendorong inovasi. Bagaimana caranya? Nah, dalam konteks ini, universitas untuk bisa survive ini, di zaman untuk menjadi inovatif universitas, universitas harus mengganti DNA-nya. DNA yang lama itu biasanya fokus kepada teaching, fokusnya pengajaran, riset pun riset yang tidak terarah, dan sebagainya. Nah, sekarang harus roba DNA itu untuk menjadi inovatif universitas. Nah, ini ada dalam bukunya Clayton Christensen dan Henry J. Ehring, The Innovative University Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, universitas mesti sediakan anggaran besar untuk riset dan development. Nah, ini masih sangat jauh di kampus kita, ya. Walaupun ada upaya-upaya bagus dari pemerintah kita untuk menyediakan anggaran riset dan development yang bagus. Nah, untuk menjadi inovatif universitas, mau tidak mau, kampus dan negara, kalau memang itu kampusnya negeri, harus menyediakan anggaran yang besar bagi riset dan pengembangan. Kalau tidak, ini hanya cerita-cerita saja, di seorang rektor, inovatif universitas, dan sebagainya. Kalau tidak menyediakan anggaran yang cukup bagi riset dan development, nah, itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, nah ini, untuk mendukung inovatif universitas, kampus, universitas, penguruan tinggi, mesti investasi besar yang serius dalam physical spaces. Artinya, ruang-ruang fisik yang mendukung kreativitas para peneliti. Maksudnya, sediakanlah fasilitas yang lengkap bagi para peneliti itu, dari mulai lab, dari mulai sarana pendukung penelitian, dan sebagainya. Jadi, jangan diharapkan ada muncul kreativitas dari para penelitian ini kalau tidak disediakan fasilitas yang memadai. Saya kira, Anda mungkin sering dengar bahwa banyak orang Indonesia yang studi dari luar negeri tidak balik lagi. Jangan dikira mereka tidak nasionalisme, tidak. Mereka mungkin karena tidak balik ke Indonesia, karena tidak ada fasilitas untuk riset mereka. Atau kurang penghargaan dari kampusnya dan negaranya, sehingga mereka lebih memilih kampus di negara lain, atau bekerja di perusahaan asing yang lebih menghargai skill mereka. Yang keempat, Nah, untuk menjadi inovatif universiti, kampus itu harus bangun kerjasama dan kemitraan jangka panjang dengan industri, atau namanya industry partnership. Nah, untuk bisa ini, untuk bisa menjadi inovatif universiti, pimpinan kampus itu mesti bangun kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta, lembaga industri. Nah, dengan industri, kampus bisa mendapatkan financial support yang memadai. Dan juga perusahaan atau industri bisa mendapatkan cutting-edge research penduduk militer yang memutahir, sehingga bisa dikembangkan oleh perusahaan itu untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, yang kedua, untuk bisa survive dan thrive itu, kampus harus melakukan inovatif universiti, inovatif research. Nah, selama ini kan, research-research di kampus kita ini, seperti tadi dikutip oleh Fadekan juga, itu biasa-biasa saja, kan? Seperti itu. Nah, dalam konteks bisa menghadapi era disrupsi ini, polisi atau kebijakan riset itu tidak boleh biasa-biasa saja harus mengembangkan apa yang disebut dengan innovative research, yang sejarah tadi dengan innovative university. Apa? Bagaimana caranya? Dalam konteks ini, universitas mesti membangun innovative research dalam rangka yang tadi, knowledge triangle, lembaga pendidikan, bisnis, dan masyarakat. Ini harus-harus tergabung dalam riset ini. Ketika ada yang membuat sebuah riset, kebijakan riset, atau risetnya, mesti tiga hal ini terhubungkan kepentingan akademik, kampus, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bisnis. Ini mesti linking, mesti interconnected. Nah, riset, baik itu natural sciences atau social sciences, tidak boleh terpisah dari pengajaran atau akademik, tidak boleh terpisah dari bisnis, dan tidak boleh terpisah dari kepentingan masyarakat. Jadi tiga hal ini harus connected untuk menunjukkan bahwa kita adalah universitas yang inovatif dan riset kita adalah inovatif. Bagaimana cara menuju ke sana? Menurut saya adalah riset kita harus, satu, berpola pendidikan riset. Pendidikan ke arah riset. Maksudnya apa? Dimulai dari pendidikan dulu. Tapi maksudnya di sini pendidikan adalah pengajarannya. Jadi pengajaran yang dilakukan oleh dosen itu harus research inform teaching. Jadi pengajaran dosen itu harus diberbasis atau diinformasi oleh riset. Maksudnya apa? Ketika kita mengajar kepada mahasiswa, kita harus berdasarkan, hamilkan kepada mereka riset-riset mutakhir tentang topik yang kita bahas. Nah, juga pengajaran mahasiswa terlibat kita ajak dalam riset-riset proyek real dan relevan, sehingga bisa memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat. Sejauh ini kan yang sering terjadi, saya alami sendiri juga, ngajar kita ini kan hanya itu-itu saja, enggak ada dari tahun ke tahun. Sejarang kita melibatkan, menunjukkan riset-riset mutakhir kepada mahasiswa atau melibatkan mereka dalam riset. Nah, mungkin karena banyak faktor menyebabnya. Yang kedua, strategi untuk bisa menjadi, untuk melakukan inovativity research adalah pendidikan kita itu harus diarahkan kepada inovasi. Nah, dalam pengajaran tadi itu, mahasiswa kita ajari untuk menerapkan skill yang diterimanya dalam pengajaran untuk berinovasi dalam proyek yang riset, proyek riset yang real untuk mengatasi persoalan masyarakat. Jadi, dalam pengajaran itu kita arahkan mahasiswa, skill yang mereka itu digunakan untuk bisa menghasilkan inovasi riset untuk mengatasi persoalan real di masyarakat, yang nanti mungkin bisa berguna, bisa berdasarkan dengan dunia industri. Yang ketiga, riset inovasi. Mohonaf, saya mengingatkan 5 menit lagi waktunya. Oke, saya hampir selesai. Riset inovasi. Riset ini tidak bisa biasa-biasa saja. Nah, riset yang dikembangkan oleh kampus itu mesti fokus kepada menghasilkan inovasi. Inovasi itu apa? Satu yang baru, daripada yang ada, dan sebagainya. Nah, fokus kepada problem solving. Apa sih problem solving yang ada dalam masyarakat kita, baik itu pemerintah, masyarakat, kampus sendiri, diarahkan ke sana. Sehingga nanti di sini baik solving yang bersifat dari masyarakat atau kepada perusahaan. Riset itu mesti berdaya guna. Berdaya guna ini bukan dalam bersifat praktis, tapi juga bergedaya guna secara akademik dan sebagainya. Dan memiliki dampak kepada kehidupan masyarakat atau use-inspired research. Jadi riset kita itu harus diinspirasikan, didorong dari kebaikan apa sih manfaatnya, baik secara akademik maupun secara praktis bagi persoalan solusi masyarakat yang ada. Yang terakhir, saya kira untuk bisa menghasilkan inovatif research itu, nah kampus, pimpinan kampus, mesti membangun namanya a culture of innovative research, yaitu budaya riset yang inovatif. Bagaimana caranya bisa untuk membangun atau membangun namanya budaya riset inovatif ini, a culture of innovative research. Pimpinan kampus, pemimpin unifed dari semua level, dari rektor, wakil rektor, dekon, sampai ke bawahnya itu, harus punya tujuan riset yang jelas. Apa sih yang menjadi, kalau kita ada prioritas risetnya dari kampus itu, harus jelas tujuannya apa. Dan mampu mengkomunikasikannya kepada semua orang, oh saya punya riset kampus kita ini, 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 dan sebagainya. Harus menjadi efektif komunikator tentang riset mereka. Yang kedua, untuk bisa budaya riset inovatif itu, pimpinan harus menyediakan alokasi sumber daya yang memadai untuk pelatihan dan dukungan kepada dosen, peneliti, dan staff. Itu tidak akan berhasil kalau pemerintah atau pemimpin kampus hanya bilang ingin riset, ingin riset, ingin jurnal, ingin jurnal, tapi tanpa menyediakan alokasi sumber daya yang memadai bagi dosen, bagi pelatihan dosennya, bagaimana menjadi peneliti yang lebih bagus, menjadi dosen yang lebih kreatif, dan sebagainya, untuk menjadi peneliti yang lebih kreatif dan berkualitas. Nah, ini mesti alokasi sumber daya yang memadai kepada para dosen, peneliti, dan staff. Nah, juga harus dibangun hubungan yang terbuka dan kolaboratif antar dosen dan peneliti dan staff. Nah, selama ini kan kita cenderung kerja sendiri-sendiri ya, para peneliti itu. Padahal ini saatnya sekarang di dunia zaman sekarang ini tidak bisa kita kerja sendiri. Kita mesti mengembangkan kolaborasi antar peneliti atau dosen dan staff itu. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, budaya riset ini bukanlah hal yang instan, mesti dijaga terus oleh pimpinan, bagaimana meliharaan seterus-seterus menerus, tidak boleh hanya kalau sehabis dia memimpin, selesai, gitu. Misalnya menjadi proyek jangka panjang pimpinannya, gitu. Sehingga budaya, the culture of innovative research bisa terus terjaga. Yang terakhir nih, penting, untuk membangun innovative research, budaya riset inovatif itu, pimpinan atau lembaga riset itu mesti melibatkan mahasiswa dalam risetnya. Untuk apa? Mahasiswa itu kan peneliti masa depan, dosen masa depan, akademik masa depan. Nah, kita harus libatkan itu mahasiswa itu untuk terlibat dalam riset-riset kita. Mungkin kalau di kita, mungkin umumnya yang terjadi adalah oleh mahasiswa level S2 dan S3. Kalau kita kuliah di luar negeri, misalnya level FHD itu, pasti mereka adalah bagian dari tim riset yang dipimpin oleh profesornya. Nah, mungkin kita juga bisa mengembangkan di sini. Dosen-dosen itu melibatkan dosen-dosen muda, mungkin juga mahasiswa, untuk terlibat dalam riset mereka untuk menyediakan SDM ke depan peneliti yang handal. Yang terakhir, ini slide saya untuk menunjukkan di mana sih kalau kita berbicara tentang innovative university itu, yang saya sebutkan tadi, di mana sih posisi kita, di mana sih posisi Indonesia dalam konteks yang disebut dengan innovative university itu. Nah, saya mengutip hasil survei dari Reuters tentang 75 universitas terinovatif di dunia, tapi di kawasan Asia Pasifik ya tahun 2019. Ada 75 kampus terinovatif, the most innovative university di Asia, ini data tahun 2019. Dimulai Seoul University di Korea Selatan. Ini saya sebutkan hanya 20 saja. Tidak ada satupun kampus Indonesia. Apalagi kampus PT KIN. Tidak ada itu ya. Nah, di bawahnya ke 75 pun tidak ada satupun kampus yang dari Indonesia. Jadi, data ini, survei ini, apa, penelitian ini dari Reuters ini menunjukkan, tak ada satupun kampus dari Indonesia yang masuk dalam 75 kampus terinovatif di dunia. Nah, ini merupakan, saya kira, tantangan bagi kita semua. Ini perjalanan panjang bagi kita semua. Tapi, tidak ada salahnya, pimpin-pimpinan fakultas kita, Pak Ahmad dan Yuddin, untuk memulai ini, langkah awal-awal untuk menuju innovative university itu. Kita mulai dari fakultas kita. Saya kira akan menjadi bagus. Saya kira itu urayan saya tentang gambaran global yang sedang dihadapi oleh pendidikan tinggi sekarang. Dan bagaimana tren dan respon kita sebaiknya sebagai universitas untuk menjadi innovative universities dan pada saat yang sama juga mengembangkan innovative research. Terima kasih, sebuah maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, semua parah matri yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asyid Muhammad Iqbal. Kalau saya simpulkan, ada empat poin yang, hal yang penting ya, yang tentunya menyadarkan kita semua sebagai kalangan sekitas akademika. Baik itu yang memiliki atau making education atau memiliki hak dalam peningkatan kita sebagai mahasiswa dan juga dosen. Yang pertama adalah adaptasi terhadap model atau tata kelola kampus yang baru ya. Jadi, harus, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan itu. Kemudian, kita juga harus menentukan goal atau tujuan yang jelas mau seperti apa begitu. Kalau misalkan kampus yang inovatif, goalnya itu seperti apa gitu. Dan ini juga perlu, poin yang ketiga itu integrasi antar segala lini ya, khususnya tadi yang saya singgung, baik itu pimpinan, kemudian juga dosen, kemudian mahasiswa, semuanya juga harus integrasi. Dan yang terakhir adalah latensi, atau bagaimana upaya pemeliharaan terhadap kultur baru kita di kampus, di perguruan tinggi, ini akan tetap bertahan. sehingga ya mungkin saja 10-20 tahun ke depan Indonesia sudah bisa bersaing ya minimal dengan negara-negara di ASEAN lah, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Asef Muhammad Iqbal. Selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf kepada semua peserta untuk berhati-hati ya terhadap layar, apalagi yang menggunakan handphone, itu tadi yang muncul coretan-coretan seperti itu biasanya tidak disengaja begitu, di handphonenya begitu. Jadi, agak sangat sensitif terhadap layar. Jadi, mohon maaf untuk berhati-hati begitu, khususnya di handphone. Terus yang kedua, mungkin di 5 menit terakhir, saya juga memohon maaf kepada Ibu Tias, Bapak Ahmad, dan juga Bapak Hakim. Saya akan memotong pembicaraan dengan mengingatkan waktu begitu. Seperti tadi. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tias Retnaulan, MSI, Ketua Jurusan Sosiologi Universitas General Sudirma. Waktu dan tempat saya disilakan. Silakan, Ibu. Oke. Ya, terima kasih, Mas Moderator. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekjur tadi sudah menyapa. Ma A.A. Dede Sarif. Dan teman-teman, kayaknya saya paling tua nih diantara para pembicaraan semua. Gak apa-apa lah. Tadi sengaja sama Mas Mali disebutkan tanggal lahirnya dikelihatan saya paling tua diantara empat narsum yang lain. Jadi, hari ini saya akan diskusi, tapi mungkin lebih pengalaman best practice gitu ya. Kebetulan, terima kasih sama Mbak Rini, akreditasinya masih B ya di sosiologi apa namanya, UIN. Jadi, nanti kita diskusi saja. Kebetulan saya juga sebagai, saya akan diskusikan. Kebetulan saya adalah asesor. Jadi, nanti saya akan diskusikan mengkaitkan antara penelitian kemudian dengan apa namanya, bagaimana kebijakan akreditasi yang baru plus nanti bagaimana saya sebagai kajur di sosiologi, menghandle penelitian di tempat kami. Begitu kira-kira harapan saya muka-muka sih sesuai dengan yang darahkan oleh teman-teman. Ya. Saya akan ya, saya jurnalnya dah best practice di unsur. Ini sedikit kurikulum VT. Tadi kalau tahan-tahan disinggung oleh Pak Pak Dekan gitu ya. Alhamdulillah gitu saya bisa menyimbangkan antara penelitian dan pengabdian. Jadi, saya kajur sosiologi dari 2018 sampai insya Allah tahun depan gitu ya. Moga-moga, kursus nukotimah, kalau tempat saya itu istilahnya kursus nukotimah itu selesai tanpa meninggalkan apa-apa gitu ya. Tanpa mudah dan lain-lain selesai gitu ya. Kemudian, saya beritahu, saya adalah David Mera Nasional. Saya akan ceritakan juga bagaimana sebenarnya ketika menyeleksi toposal itu seperti apa mekanismenya. Menaksesor, kemudian saya juga apa namanya, tim penyakit yang berdia unsur. Oke, ada empat bagian. Ya, Maturuan Pak Dekan masih bergabung. Ada empat bagian yang nanti akan saya diskusikan, sama resmi hukum dan urgensi, saya kaitkan dengan tadi kebijakan akreditasi yang baru. Kemudian nanti, karena saya dari Kemendikbud, saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya research, trend research di Kemendikbud. kemudian, tadi saya sebagai aksesor, saya akan entah bagaimana sebenarnya proses melihat proposal penelitian itu seperti apa, dan mungkin juga tidak jauh beda dengan teman-teman di kemenak. Dan yang terakhir, nanti saya akan tenang best practice yang kami lakukan di jurusan saya. Ya, ini jelas, saya kira ini harus dikutip menurut Dharma, karena ini sebagian besar saya kira juga dosen. Kemudian, yang perlu saya tekankan tadi, dan ini juga sudah sering dibahas, tadi seperti singgung sedikit oleh Mas Iqbal tadi, A.A. Iqbal, kita punya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, dan di Sustra eksplisit menyebutkan bahwa pembelajar itu mesti berbasis SCL. Bahkan kalau kita pakai yang baru lagi, itu lebih jelas lagi, menyebutkan dua, sebenarnya adalah yang SCL, Student Center Learning itu disebutkan dua, PBL, Problem Based Learning, dan TBL, Team Based Learning. Mau enggak mau, itu enggak bisa dosen hanya duduk di belakang meja, karena mereka harus menuntut, apa namanya, mengintegrasikan penelitian, PKM, dan pembelajaran. Kita enggak bisa hanya omong doang, karena itu harus diintegrasi dalam penelitian. Kemudian, ada perubahan PT, nanti akan saya singgung sedikit tentang instrumen APS, yang baru, yang sedang kriteria, dan beberapa juga sudah mulai, apa namanya, gaspol untuk bisa unggul, gitu ya. Nanti kita lihat, bagaimana di situ, yang namanya sekarang penelitian itu, tidak hanya sekedar jumlah, tadi sempat di sini juga tadi ya, kalau itu sudah wajib hukumnya, kalau di, saya enggak tahu, kalau di Kemenang, tapi kalau kita ikut perban itu, wajib hukumnya, menyertakan mahasiswa dalam penelitian dosen. Bukan sebagai enumerator, tapi bagian dari tugas akhir. Saya enggak tahu, kalau di sana sudah, sudah ada aturan-aturan itu, belum tahu tempat, itu wajib untuk dimasukkan mahasiswa dalam penelitian. Sekali lagi, bukan sebagai enumerator, tapi sebagai bagian tugas akhir. Karena biasanya itu mahasiswa, itu sulitnya ketika nulis tugas akhir. Kemudian, enggak tahu, ini kalau di tempat kami ada, apa namanya, IKU, ini kalau kami ada perbanan tinggi, itu juga menyingkung tentang penelitian. Bagaimana sekarang itu nanti, perannya adalah, penelitian itu mesti dipakai oleh masyarakat. Apa ukurannya adalah seperti itu. Itu ada permen dipakai yang paling baru. Itu adalah landasan hukumnya, yang mau enggak mau harus kita ikuti. Kemudian tadi, sekaligus saya, penting tadi, misalnya tadi sempat disinggung, ada tulisannya Mas Solehuddin tadi misalnya, membedakan kita dengan yang lain. Nanti tadi benar saya memang selamai, konsent isu jadat dan pekerjaan, nanti membedakan. Oh, jadi kalau saya mau belajar tentang santri itu, ya di sana deh ada Mas Solehuddin yang memang dia konsen di situ. Saya kalau ngomong-ngomong tentang, apa namanya tadi misalnya, tentang santen, ya saya ke Mas Hakim, saya yang di UGM. Saya ngomong-ngomong tentang pekerjaan, dan saya ke Putias yang diusit misalnya. Jadi itu penting, bagaimana meletakkan posisi kita, dibandingkan dengan peneliti yang lain. Jadi supaya kita punya trademark, sebagai seorang peneliti. Yang kelima itu yang saya paling tahu di belakang adalah administratif, kalau di tempat kami harus BKD, kalau dosen, dan kalau mahasiswa ya tugas akit itu wajib. Tadi pailannya harus menyelesaikan tesis gitu ya, supaya kemudian nanti jadi magister. Jadi itulah perhentukan urgensinya. Ya ini jadi, teman-teman nanti bisa buka di perban PT, nomor lima tadi. Ini saya jelas menyebutkan, apa namanya di situ, aturan-aturan terkait dengan, mestinya tentang roadmap. Nanti saya singgung bahwa yang namanya, jurusan itu mesti punya roadmap penelitian. Di sini ada detik sekali, terbelakang, kemudian kebijakan, bagaimana sebenarnya itu. Nanti kalau visi belum nyatakan, harus sudah dibikin terpadakan, karena mesti ada formal kebijakan penelitian, yang itu nanti akan memayungi penelitiannya dosen, baik di level fakultas maupun di level prodi. Jadi itu harus ada yang namanya roadmap, atau peta jalan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah ini, ada indikal kinerja utama, yang nanti ada di laporan semangat kriteria itu, yang biasa ada penelitian. Tadi selain punya peta jalan, lalu saya masih juga punya peta jalan penelitian. Jadi kita tidak sekedar membuat tema penelitian, tapi bagaimana itu sesuai enggak dengan satu yang sudah kita bikin selama sekian tahun. dan nanti juga IBPS itu melakukan evaluasi kesuangan penelitian dosen dengan mahasiswa terhadap peta jalan 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 jalan. Nah ini penelitiannya enggak sesuai dengan roadmap kita gitu ya. Dan kemudian ini yang juga penting adalah penelitian dosen yang dengan mahasiswa dijajikan dalam bentuk kurva ya. Dan tadi saya katakan, mesti ada keterlibatan, itu nanti akan dihitung. Berapa yang terlibat dalam penelitian dosen, dan nanti diintegrasikan dalam tugas akhir. Kemudian ini juga, yang mungkin yang paling selama ini paling berat, nanti kalau kita mau makritasi unggul adalah penelitian yang kemudian jadi hasil karya. Entah itu mahasiswa ya, mahasiswa yang ini enggak berat. Biasanya saja kadang-kadang belum tentu dia bisa publish, mahasiswa serang wajib. Baik berupa karya ilmi, berupa tulisan di jurnal, atau di buku, atau nanti haki. Jadi itu nanti kalau ini mau jadi unggul, itu PR-nya itu. Bagaimana kemudian penelitian mahasiswa itu harus output-nya berupa jurnal, atau haki. Kemudian ini, ini yang tadi saya singgung ke Mendikbud. Jadi yang sekarang sedang dibahas dikatanya adalah indik kinerja utama. Bagaimana sekarang, lulusan-lulusan itu enggak sekedar ditulis, lulusan itu enggak sekedar ditulis, lulusan itu enggak, kemudian ada anggaran, tapi kemudian bagaimana itu nanti bisa di luarannya, lulusan itu nanti ada dihitung nanti. Berapa orang yang menggunakan riset itu. Jadi enggak sekedar menjadikan bagi buku, tapi berapa sih yang mencintasin lainnya itu ada ukurannya semua. Ya, itu tadi terkait dengan kebijakan yang nanti saya kena muka-muka kalau teman-teman di polisosiologi itu kepengen menaikkan aktivitasinya, itu nanti jadi kebijakan yang diinterdasi. Yang kedua, bagaimana sih sebenarnya tren kebijakan riset di Kemendikbud gitu ya. Nah, saya kira mungkin sama gitu ya, kita semua berdasarkan pada RTRN, Tentanya Edukatan Riset Nasional 27-245, dan kemudian ada PRN, Juta Riset Nasional yang itu dibuat 4 tahunan. Nah, yang mungkin nanti, karena ini sudah banyak dari WIN gitu ya, saya nanti akan, dan UGM, saya akan menyinggung yang konsen saya terkait dengan isu gender. Dan ternyata, itu nyambung ya, tadi ketika saya dapat dari teman di Kemenang, itu ternyata, itu dijuknis program penelitian publikasi ilmiah dan PKM-nya pendidikan Islam, itu juga ekspisit menyinggung tentang isu gender dan keadilan. Jadi, yang menarik adalah di penelitiannya DRPM, Kemendikbud itu, tahun 2018, itu sudah ekspisit menyebutkan tentang isu gender equity dan social inclusion tersebut sebagai GSI. Jadi, itu melalui 2018 sudah dicantumkan. Artinya, semua riset yang tadi dalam skema PRN itu, itu boleh atau masbaiknya ada isu-isu terkait dengan isu GSI, dan inklus sosial. Yang tadi saya cukup happy, ternyata itu nyambung dengan juknisnya di, apa namanya, di jendirian Islam, karena di situ ada satu bagian yang menyinggung tentang, apa namanya, gender dan keadilan. Ini adalah RIRN, kemudian ini saya tunjukkan, ini yang ini saja, yang isu-isu di bidang sosial, menarik sosiologi. Di situ ada di sosial, yang diberikan untuk tema PRN baru-baru, itu adalah ada tema sumber daya manusia yang cerdas, sehat dani, dan berdaya saing tinggi. Ini kalau bisa-bisa, juga masih isu-isu di pekerjaan, industri era 4.0. Kemudian ada kebijakan sistem politik, demokrasi, dan otonomi desa. Ini kalau yang senang dengan isu desa, di sektor-sektor banyak sekali, dan itu terbuka sangat luas. Kemudian ada pengembangan produktivitas, regional, dan desa untuk kualitas dan pertemuan yang berganjutan. Berikutnya adalah pengayaan seni, ini tentu teman-teman yang di seni. Pengayaan seni dan isu kreatif, lesalian dan perlindungan nilai budaya, tarifan lokal, dan bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah memperkuat peran dan kepentingan Indonesia, di tingkat regional, dan global. Jadi itu adalah isu-isu yang masuk dalam tema PRN 2020-2024. Nah ini yang tadi saya cukup surprise, ternyata sejalan dengan kebijakan di Kemendikbud, di Kemendakpun juga ada satu-satu subtema tentang isu gender dan keadilan. Subtema gender dan keadilan untuk kualitas utama riset negara mengingat perempuan masih saja di penerbangan pertimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini menurutkan para pegang gender untuk merumuskan perangkal pikir yang berdasar. Jadi ini menarik ya, apa namanya, ternyata, apa namanya, di Kemendakpun, isu ini kemudian menjadi satu isu yang penting untuk dibahas. Nanti saya akan fokus di situ, karena saya selama ini memang fokus di isu gender. Kira-kira sebenarnya isu-isu apa saja saja sih? Nanti sebelum sampai saya mungkin ini. Kita lihat trennya. Nanti saya kira nyambung sekali dengan teman-teman di, di apa namanya, yang berbasis agama, tentang misalnya pernikahan dini. Sekarang ini kalau kita lihat isu-isu pernikahan dini itu jadi isu-isu yang kemudian seolah-olah dia itu apa namanya, berbentuan dengan isu agama. Jadi ini menarik ya, karena kalau kita lihat ternyata bahkan ini mengalami peningkatan, termasuk pada saat sekarang pandemi. Ini kalau kita lihat datanya, propusif perempuan usia 24 yang menikah sebelum 19 tahun mengalami peningkatan. Kemudian risiko perkembangan anak itu lebih besar pada perasaan. Ini juga menarik untuk dibahas. Kemudian juga layanan inklusi. Misalnya bagi anak-anak APK itu anak kehadapan dengan hukum, kemudian teman-teman disabilitas, anak di bawah garis kemiskinan, kemudian ini juga ada isu tadi, sebentar. Ini, ini. Padahal kalau kita lihat akibat peningkatan anak itu sangat-sangat kompleks ya, baik di isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, selain isu itu, saya tadi mencoba menampilkan beberapa isu-isu yang saya kira tadi, perencanaan tahun lalu. Eh, sorry, tahun ini saya dan teman-teman di jurusan itu ya, ada satu tim, kita berdiskusi dengan teman-teman kades perempuan, 18 kades perempuan di Banyumas, bersama-sama untuk merencanakan dan membuat perencanaan berbagai gender gitu ya, sesuai dengan SD nomor 5. Dan yang lain ternyata tiga minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, tahun 19 Oktober, malam minggu itu, kami berdiskusi dengan Bu Menteri, lewat jaringan Zoom, ada 65 kades perempuan se-Indonesia yang bergabung waktu itu, dan ternyata memang isu-isu tentang perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya, itu masih jadi isu yang mengkreatifkan di struktur pedesaan di Indonesia. Jadi waktu itu, eh, stunting juga, itu waktu itu yang hadir adalah kepala desa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Perunggaraan. Kemudian isu stunting, saya tahu juga itu masih jadi isu yang akan menarik untuk dibahas sampai sekarang, gitu ya. Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak, gitu ya. Kemudian kekerasan sesuai pada era digital, juga masih jadi menaik terus, gitu ya, saat ini, itu isunya semakin lama, semakin naik, kekerasan sesuai pada era digital. Kemudian isu, hidup isu media sosial, juga saya kira menarik, ada mahasiswa di sini, juga bisa melakukan isu itu. Kemudian pendidikan di kita, kadang-kadang kita lihat kemarin ada dua orang yang meninggal karena PR-nya terlalu berat, tapi apakah itu hanya karena apa atau apa? Nah, itu yang mungkin kita perlu belajar bersama-sama. Kemudian juga, saya kira isu-isu pandemi dan bagaimana kalau Pak Jika untuk menghadapi, saya juga penting untuk dibahas saat ini ya. Kemudian saya melakukan penelitian terkait dengan bagaimana teman-teman pekerja migran itu mengalami persoalan pada masa pandemi. Nah, tadi saya katakan tadi, penting untuk kita konsisten di satu isu, karena itu akan ketika kita nanti penelitian, itu akan memudahkan kita ketika melakukan kajian-kajian supaya lebih kompensif. Oke ya, itu yang bagian kedua. Yang bagian ketiga, ini khusus untuk dosen, untuk teman-teman dosen, bagaimana kita memahami proses ketika seleksi proposal penelitian. Jadi, proposal itu biasanya diseleksi dengan kondisi yang apa namanya, pertama adalah administratif dulu. Biasanya kalau saya tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, ketika kita selalu penersepsi, kemudian dosen akan memberikan penelitian sekitar 30 atau 40 proposal. Tanpa berhadapan, tanpa diberi waktu yang lama. Nah, saat itulah, itu yang saya katakan di sini, di revitur pada peneliti. Dan kadang-kadang mungkin review mungkin enggak sebidang ilmu dengan bidang peneliti. So, biasanya proses review-nya itu singkat dan pada saat itu kita perlu sekali untuk membuat penelitian yang semenarik mungkin. Bagaimana membuat riset-riset atau tulisan-tulisan yang membuat orang itu membacanya juga langsung tertarik gitu ya, tidak kemudian jadi bingung dengan riset yang kita baca. Ya, itu ada saya tunjukkan, ini adalah kolom penelitiannya, jadi tinggal kita centeng gitu. Relevansi penelitian terhadap tema fokus RIRN, tadi tetap, kalau di Kementerian DIPU tetap harus berlandaskan pada RIRN dan di PRN. Kemudian, kualitas terhadap relevansi tujuan kemasalahan dan state of the art. Makanya tadi penting saya katakan, saya pernah mengalami waktu itu, gitu ya, mereview sebuah penelitian, itu saking bagusnya tulisan itu saya sampai mencari. penasaran sampai saya ingin mencari orangnya, kayak gimana sih, oh dia bisa melakukan penelitian sebagus ini. Ya, sebentar ini, baterai saya harus siap-siap, nanti keburu, sebelum mati saya, ini bukan dulu sebentar. Ya, jadi itu tadi yang saya katakan, proses penilaian proposal itu kadang-kadang tadi cepat, sehingga bagaimana kita sebagai seorang peneliti harus menulis dengan sesempurna mungkin, sebagus mungkin, sehingga nanti menimbulkan informasi yang bagus, jadi intas yang bagus dari review penelitian, ataupun seorang mahasiswa, apalagi sekarang juga kalau konsultasi skripsi kan online, dia kalau nulis proposal itu harus yang jelas dan detail, sehingga dosennya juga senang gitu ya, nggak kemudian jadi bingung. Ya. Oke, kemudian tadi ya, tadi yang saya katakan, saya selama ini, ini contoh saja, contoh saja bagaimana kita membangun impresi dengan apa namanya, reviewer gitu ya. Saya selama 2008 sampai sekarang memang fokus pada isu gender dan khusus lagi pada isu pekerjaan migran. Jadi, semua kegiatan penelitian PKM saya, semuanya saya arahkan kepada isu pekerjaan migran. Ini teman-teman nanti bisa lihat mulai dari bulan depan, mulai dari suaminya, anaknya, semuanya sudah penasihat liti terkait dengan isu-isu pekerjaan migran dan itu supaya menunjukkan tadi bahwa kita memang fokus pada isu pekerjaan migran. Baik, Bu. Mohon maaf, waktunya lima menit lagi. Oke. Lalu gimana di unsur di jurusan sosiologi? Karena ini yang adalah sosiologi, saya cita tentang bagaimana di jurusan sosiologi, best practice. Tentu saya, kami sudah punya rensa penelitian yang saya tunjukkan di sini. Rensa itu tentu mau gak mau adalah perunan dari rensa-nya pakotas dan kemudian sebelumnya adalah kita based on rensa-nya RPPM. Unsur, ya. Jadi, selalu semua kajian itu kita usahakan penelitian maesho dan dosen itu kita upayakan tidak keluar dari rensa yang sudah roadmap penelitian yang sudah biga. Sorry, roadmap ya, peta dan penelitian. Yang kedua, pada saat penelitian plotting, itu saya akan memplotting, saya akan memplotting semua teman saya, kami ada 33 dosen. Memastikan bahwa semua dosen itu ikut penelitian. Dan juga memastikan bahwa mahasiswa harus diikutkan dalam minimal satu mahasiswa sebagai tugas akhir. Jadi, kalau tahun-tahun lalu kami dapat sekitar 20 proposal, paling tidak ada mahasiswa yang terlibat itu minimal. Tadi ada satu kali 20 plus, mungkin ada yang lebih, ada yang dua. Bisa 40 mahasiswa yang terlibat dalam tugas akhirnya, itu adalah bagian dari tugas penelitian dosen. Kemudian tadi juga sempat singgung oleh Mas Merdato tentang MDKM, kami sudah memulai tahun ini moga-moga. Dan kami mencoba mengintegrasikan dengan riset institusi. Kita punya riset institusi jurusan, itu menjadi lokasi, nanti ke depan akan menjadi lokasi kampus Merdeka kami di sebuah desa di Jilangok. Jadi, riset itu, itu dana-nya kecil ya, Pak Dekan, 40 juta, tapi kemudian kami rombongan. 20 dosen ke sana, 4 bareng-bareng gitu ya, kemudian, dan kami juga berikan mahasiswa untuk penelitian di sana karena tadi terkait dengan persiapan kami untuk MBKM. Nah, yang keempat, ini juga penting, nanti supaya kita semua bisa masuk di Unggul, ada program publikasi bersama, itu antar dosen dan mahasiswa. Tujuannya apa? supaya nanti kita bisa luar antar tercapai. Dan ini, Alhamdulillah, tahun ini ada satu artikel yang salah satunya disinta, ada internasional satu, men ada yang satu, saya disinta dua, juga ada yang tahun ini sudah bisa publish. Kemudian juga yang penting nanti, saya kira penting adalah tadi supaya kemudian tidak sekedar dijuta, kita sama-sama. Tadi, supaya tadi mahasiswa, tadi punya kenangan nih, saya selalu bilang. Nanti supaya ketika lulus itu punya monumen, bahwa saya lulus, saya juga punya, punya apa namanya, entah itu punya haki, entah itu buis, tidak. Tidak, nanti kalau kita mau S2, mahasiswa bisa melakukan itu. Begitu saya kira, pengalaman kami diusut, nanti moga-moga ke depan, harapan kami, apa namanya, teman-teman di sosiologi poin, juga kemudian gaspol, supaya bisa targetasi untuk. Demikian saya kira, mari berkarya bersama-sama. Terima kasih, kembalikan kepada Mas Mordato, A.A. Mordato. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya yang luar biasa. Ya, saya informasikan bagi semua peserta, Bapak Ibu, kemudian kepada peserta, bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di chatroom ya, yang ada di samping. Bisa menyebutkan nama dan alamat atau institusi kampusnya, seperti itu. Selanjutnya, sebelum ke pemateri yang ketiga, Insya Allah, akan disampaikan oleh Bapak Hakim ya. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak, siap. Siap, siap. Siap, Halil. Siap, siap. Ya, terima kasih. Bapak Hakim nanti akan menyampaikan materi yang ketiga. Sebelum ke situ, mungkin saya menyimpulkan dari yang Butias tadi, ya, ini penting ya. Saya sebagai mahasiswa langsung tersadar. Ini juga kembali menyadarkan kita semua antara kolaborasi ya. Mudah-mudahan, Win Bandung sudah bisa menerapkan itu semua. Karena yang saya rasakan, dan ini juga penting juga untuk mahasiswa, untuk berani ya. Berani ke dosen itu tidak hanya sebagai apa, sebagai guru, sebagai orang yang yang memberikan pengajaran, tapi juga mungkin bisa berkolaborasi dalam hal penelitian. Ini juga penting ya. Langsung saja ke pemateri yang ketiga, Bapak Ihwanul Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan selama 20 menit. Silahkan, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia. Terutama sahabat saya ini yang sudah lama sekali tidak kontak-kontak dan ini berkah dari acara ini kemudian luar biasa ini menyambung silaturahmi dua sahabat yang lama sekali tidak kontak ini Kang Dede Syarif. Dan saya kira suatu kebahagiaan sekali karena dengan UIN Kalijaga saya kira sudah sering ya kesana, soan ya karena kita di satu kota dengan teman-teman di Syarif juga sudah beberapa kali. Menurut saya agak deg-degan ini Mbak Tias kalau sudah bertemu dengan para wali ini kita yang makomnya masih masih di bawah. Agak deg-degan juga ya ini para wali ini ya kita apalagi Gajah Mada itu kan sebelum masuknya era Islam jadi temukan para wali ini makomnya jauh sekali di bawah. ini suatu kehormatan bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu kolega terutama saya kira teman-teman sosiologi ya di UIN Gunung Jati semoga ini silotologi pertama tapi bukan yang terakhir gitu akan berlanjut terus dalam bentuk kegiatan yang lain yang ke depan nah untuk itu saya kira sekali lagi terima kasih kepada Departemen Jurusan Sosiologi di UIN Gunung Jati para pengurus Departemen dan terkhusus juga terima kasih kepada Bapak Dekan Profesor Ahmad Ali Nurdin yang tadi sudah mengawali diskusi kita dengan banyak sekali saya kira ya percikan-percikan gagasan dan juga saya kira isu-isu yang penting untuk kita diskusikan dan diskusi kita pagi hari ini sudah diawali oleh tadi ada Pak Asef ya saya kira banyak kali poin yang disampaikan beliau dan dilanjutkan tadi oleh Mbak Tias saya melanjutkan saja dari yang sudah disampaikan enaknya sudah diawali oleh Mbak Tias dan Kang Asef itu saya mungkin memilih beberapa hal yang tadi saya mikir apa ya yang kira-kira belum disampaikan saya cepat-cepat kira-kira mempersiapkan yang kira-kira belum disampaikan nanti kalau ada yang tertinggal masih ada Pak Ahmad Salahuddin ya ditutup oleh dibuka oleh Wali dan ditutup oleh Wali saya kira menjadi pas sekali acara kita siang hari ini teman-teman semuanya Bapak Ibu sekalian saya berusaha untuk singkat biar tidak membuat moderator pusing begitu karena terlalu lama nanti presentasinya ada tiga poin sesuai dengan tema atau sesuai dengan surat yang saya terima yaitu kita siang hari ini saya kira sudah diawali tadi ya oleh pembicara-pembicara sebelumnya saya akan melanjutkan membicarakan tentang trend riset sosial kebijakan riset sosial dan nanti strategi untuk riset sosial nah saya akan masuk pada tema yang pertama ini ya sebelum bicara tentang trend sosial saya ingin mungkin berbagi dulu ya tadi saya kira pembicara sebelumnya sudah membicarakan tentang dunia kita yang yang berubah berbeda nah dari perspektif ilmu sosial saya kira kita terutama teman-teman dengan background sosiologi ya saya kira ada ada perkembangan yang penting sekali untuk kita sama-sama gali lebih lanjut ya bagi saya misalnya yang saya kira yang highlight dari beberapa hal yang penting gitu ya adalah bahwa struktur sosial yang dibayangkan oleh para teoretisi ilmu sosial dulu yang kita baca ya di teori sosiologi gitu bahkan menurut saya bahkan di dalam teori sosiologi yang belakangan seperti giden sekalipun gitu itu kita hadir sekarang dalam struktur sosial yang sangat berbeda sekali pada level makro meso maupun mikro nah pergeseran perubahan pada struktur sosial ini kalau secara umum kita mengatakan bahwa terjadi perubahan dunia sosial the sosialnya itu sendiri sudah berubah pada level makro meso dan mikro nah untuk itu membutuhkan body of knowledge baru saya kira perangkat pengetahuan yang lama itu sudah tidak cukup memadai lagi saya menyebutnya itu imajinasi para pemikir masyarakat industri awal gitu dan kapitalisme lanjut itu tidak lagi memadai untuk memahami struktur sosial masyarakat era digital abad 21 nah ini salah satu contoh saja salah satu ya ada yang bocor kayaknya ya suaranya salah satu salah satu saja mas mas suara saya tetap dengar jelas ya sudah jelas sekarang pak tadi mohon maaf silahkan pak nah ini salah satu contoh saja misalnya dalam hal hirarki otoritas yang tadinya kita membayangkan ada struktur dalam masyarakat ada hirarki ada kata Weber itu ada birokrasinya gitu hirarki otoritas nah sekarang itu saya kira sudah mulai orang berdiskusi tentang the power of followership bahwa ternyata yang punya otoritas itu tidak lagi yang ada di top piramida ya ada buku ini yang menarik oleh Robert Kelly dia bicara the power of followership dan banyak sekali buku-buku yang lain nah riset saya dua tahun terakhir tentang media sosial misalnya kita menemukan bahwa ternyata otoritas power itu ada di titik tengah ini ini yang kemudian kita sebut sebagai influencer ya macam-macam kita bisa menyebut macam-macam ini disini ada yang bilang buzzer ada yang bilang influencer itu dua hal yang berbeda tapi kalau kita lihat bagaimana power power itu ada di titik tengah dan kemudian dia menyebar begini ini gambaran yang kita dapatkan dari olah data ya ternyata satu orang itu punya otoritas bisa memperoleh sekian banyak orang nah ini imajinasinya Max Weber nggak bisa menjangkau struktur masyarakat yang begini ini ini dunia sosial yang betul-betul baru di kita nah apa implikasinya maka ada implikasi terhadap riset ya teori dan metode kalau tadinya kita membayangkan bahwa dunia sosial itu bisa diobservasi bisa dilihat bisa dihitung dengan apa apa nomor-nomor gitu ya yang harus diobservasi sosiologi kan pendekatannya begitu ya observasi dan macam-macam nah sekarang ini sudah berkembang luar biasa dari riset lapangan yang kita sebut sebagai lapangan dalam pengetahuan yang konvensional sekarang lapangannya itu sudah nggak terlihat lagi maka kita berkembang menjadi riset-riset diskursus teks dan praktis ya nanti kita diskusikan lebih lanjut ya sesuatu yang yang nggak bisa nggak bisa dengan mudah bisa ditangkap ya fenomena misalnya food photographer misalnya bagaimana fotografi itu ternyata bisa mempengaruhi cara orang mengkonsumsi makanan wah itu saya kira ini membuat dunia sosial kita mengalami redefinisi yang luar biasa saya kira ini kalau kita lihat perkembangan lebih lanjut ya bagaimana teks teks dalam pengetahuan luas ya teks itu tidak hanya yang written dan spoken tapi juga yang tidak written dan tidak spoken bisa suara bagaimana misalnya Bapak Ibu kalau mendengar suara soundtrack film G30 SPKI ya kan kemudian soundtrack itu digunakan untuk menjadi back sound polisi yang mengukulin demonstran itu kan suara itu kemudian punya sesuatu itu itu punya meaning yang luar biasa ya kan nah itu yang kemudian membuat suara pun menjadi sesuatu yang penting sekali dia bagian dari dunia sosial kita sekarang ini suara nah karena itu misalnya saya kira saya ingin mengawali dengan bagaimana kita meredefinisi lapangan film world kan seringkali kalau riset itu pertanyaannya terus gimana ini ke lapangannya atau imajinasi kita tentang lapangan nah saya kira lapangan itu perlu diredefinisi lagi ya bahwa ini riset saya di kitabisa.com gitu kita melihat bagaimana image apa yang kata-kata yang digunakan apa foto yang ditampilkan bagaimana cara menarasikan itu menjadi menjadi lapangan dan ini adalah riset mahasiswa saya meneliti tentang game Call of Duty Modern Warfare ya mahasiswa saya meneliti tentang video game Modern Warfare dia enggak harus ke lapangan itu kalau dia mau ya pergi main game gitu dengan teman-temannya kalau bosan sendiri kalau enggak dia bisa riset sambil main game itu adalah field baru kita nah saya kira nah kaitan dengan kebijakan riset saya kira karena saya orang kampus bukan siapa-siapa begitu jadi tidak banyak bisa mendiskusikan ini tapi saya kira sebagai background tadi juga sudah disebut oleh Mbak Dias ya kita punya kampus merdeka apa merdeka belajar kampus merdeka kebetulan minggu lalu saya mengikuti ini acara bagaimana implementasi merdeka belajar kampus merdeka di UGM terutama di PCPOL tapi kita juga punya sebenarnya visi-misi riset nasional ya ini saya kira kita sudah punya ininya dan ini adalah fokus riset nasional tapi lagi-lagi karena saya tidak ada hubungannya dengan Mas Menteri dengan para pejabat di Jakarta jadi saya tidak bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang ini saya akan masuk kepada tema yang ketiga juga ketiga saja ini sebelum Mas Moderator nanti memberi peringatan saya akan saya akan masuk ke apa yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan riset di era yang dunia baru seperti sekarang riset yang seperti apa dalam hal riset sosial yang bisa kita lakukan dalam melihat di era dunia baru sekarang ini maka saya kira pertanyaan pertama yang ingin saya bawa adalah saya saya sampaikan terutama untuk diri diri saya sendiri juga ini mengapa kita melakukan apa yang saya tulis dalam kurung ya have to apa sesuatu yang harus kita lakukan mengapa kita melakukan riset mengapa kita melakukan banyak hal ini tadi saya kira mulai dari Pak Dekan gitu dan juga Mas Kang Asep tadi sudah menyinggung apakah ini hanya semata untuk kum gitu untuk kredit angka kredit untuk insentif untuk memperbanyak list di Google Skolar Skopus dan lain sebagainya gitu atau untuk apa why we do what we have to do nah saya kira ini pertanyaannya maka saya kira berangkat prinsipnya itu kan adalah kita ingin tentu spiritnya saya kira boleh saja untuk angka kredit biar segera jadi profesor dan dapat insentif macam-macam itu sah gitu ya tapi saya kira kita mungkin perlu berangkat dari mulai dengan masalah yang dekat sekali dengan kita saya ingin mengajak selalu kepada mahasiswa sosiologi riset itu nggak usah jauh-jauh nggak usah riset di Perancis sana itu kejauhan riset Macron di Perancis itu kejauhan bahwa masalah di sekitar kita ini nggak habis-habisnya banyak sekali masalah di sekitar kita ini bertumpuk itu masalah nggak usah jauh-jauh teman-teman yang di Bandung itu kira-kira nggak usah ke Gunung Merapi Jogja lah itu untuk riset misalnya banyak tempat riset yang lain di Bandung yang menarik nah sekalipun kalau untuk alasan liburan boleh riset di Jogja tapi saya kira saya ingin mengatakan bahwa kita perlu melakukan riset yang orientasinya solusi yang itu dekat dengan kita nah dalam sosiologi itu kita sebenarnya sudah punya perangkat ya sociological imagination ini kan si Red Mill ya mengajak kita untuk melakukan riset tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kita ya kemudian ada Peter Berger Bob nggak usah nggak mudah percaya dengan apa yang kita lihat lakukan critical thinking kata Berger kira-kira gitu ya tapi ini perangkat yang kita miliki di sosiologi saya kira itu yang kita punya nah saya ingin melanjutkan yang tadi saya kira sudah disampaikan oleh beberapa presenter sebelumnya saya setuju sekali bahwa relasi tiga tungku ini kampus akademik pemerintah atau policy makers dan industri ini penting ya kalau tadinya ini ada dua dua apa ada dua lingkaran gitu yang satu tadinya kedua kelompok ini terisolasi kampus sibuk dengan dunianya sendiri pemerintah dengan dunianya sendiri industri dengan dunia sendiri itu sekarang saya kira ada kesadaran ya saya kira dari presentasi beberapa pemateri tadi menunjukkan sudah mulai kesadaran di banyak sisi ya untuk membuka diri kampus tidak hanya asik dengan dunianya sendiri kampus keluar sehingga masing-masing saya kira pemerintah juga begitu nah masing-masing pihak ini memperluas diri nah ada tantangan untuk melakukan itu menurut saya yang cukup serius pertama adalah tantangan kita ini masih terjebak pada monodisiplin dan sayangnya arah kebijakan pemerintah sekalipun sekarang ada kampus belajar merdeka belajar kampus merdeka saya kira tantangannya masih cukup serius ya dalam monodisiplin itu contoh saja misalnya kalau menjadi profesor itu katanya harus linear itu pohon ilmunya itu harus jelas itu ya kan kalau sosiologi ya S1, S2, S3 itu harus ada nasab sosiologinya itu jalur keilmuan sosiologinya saya kira ada tantangan ya tantangan yang cukup serius di kita untuk kita bisa bertemu dengan industri nggak bisa kalau kita hanya dengan satu frame pengetahuan dan hanya hidup dengan apa mazhab pemikiran satu disiplin saja karena itu saya kira kita perlu bergerak ya dari monodisiplin ke interdisiplin ke bahkan transdisiplin nah dalam hal ini sepertinya kebijakan kampus belum sepenuhnya bisa mendukung tapi saya kira kesadaran dari bawah ya saya kebetulan dengan beberapa teman itu membuat program namanya kepemimpinan dan inovasi kebijakan itu kita ya agak agak apa berkencang urat leher juga dengan kebijakan kampus gitu karena kampus itu inginnya ya semua sekarang masuk ke fakultas fakultaisasi apa namanya ya fakultatif gitu ya bukan universitas lagi semua masuk ke departemen sementara dunia kita sekarang nggak bisa gimana menjelaskan problem sosial hanya dengan satu disiplin ilmu saja kita harus bertemu dengan disiplin yang lain maka kemudian kita buat kemarin itu program yang disitu ketemu ekonomi ketemu kebijakan ketemu orang-orang teknik ketemu banyak ilmu ke dokteran gitu ya untuk bicara satu topik nah saya kira di level akademik ini yang satu tungku kita bicara tungku kita aja lah gitu dulu ya di tungku kita ini kita bicara tentang pergeseran kita penting untuk mendorong dari monodisiplin interdisiplin dan transdisiplin nah yang berikutnya ini saya juga ini sharing sedikit ya semoga ini bagian dari tahadus bin nikmah gitu ya bukan niat yang apa-apa gitu semoga ini bagian sharing saja saya dulu pernah riset tentang media sosial youtube gitu tentang peristiwa 65 kita riset tentang 65 nah riset itu sudah dipublikasikan alhamdulillah gitu dapat dapat hukum juga ini saya sudah menikmati hukumnya gitu ada insentif juga sudah dapat gitu tapi kemudian tadi seperti kata Pak Dekan tadi saya kira riset yang kita punya kemudian akhirnya tidak hanya berhenti di situ kemudian kita membuat kegiatan pengabdian masyarakat ya kita melakukan pengabdian masyarakat kita kemudian karena ini adalah riset sejarah tentang 65 maka kita mengumpulkan kita bekerjasama dengan MGMP Majlis Guru Pengampung Mata Pelajaran Sejarah di Jogja kita bekerjasama dengan para peneliti yang lain kita buat pengabdian ini kemudian melahirkan sekarang sudah melahir policy paper-nya gitu policy brief-nya yang akan kita sampaikan ke pemerintah tentang asyik belajar film sejarah siswa makin kritis sejarah terus hidup jadi kira-kira circle-nya dari riset kemudian masuk ke ketemu dengan para apa yang membutuhkan kira-kira yang relevan kemudian kita masuk ke policy paper ini yang tadi disampaikan tentang relasi tiga tungku itu yang masih sangat sederhana tapi kita mencoba memulai sorry ini kok ada problem di slide-nya ini nggak ada harusnya nah teman-teman semuanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya ingin masuk ke ini slide terakhir saya Mas Moderator tadi saya kira sudah disinggung kita ada dalam dunia baru dunia sosial kita ini dunia sosial yang baru perlu ada inovasi nah cuman inovasi yang dimaksud ini inovasi di level yang mana ya pada level mana space atau ruang inovasi pendidikan tinggi kita jadi saya misalnya kita letakkan di tinggi ini di tengah ini pendidikan tinggi katakan kampus gitu kalau saya di UGM gitu saya membayangkan sosiologi UGM itu ada di tengah sini nah sosiologi UGM itu saya kira perlu mulai berpikir tuh inovasi yang kita maksudkan itu ini kata Profesor John Bosan ya ini saya adaptasikan dari tulisan buku beliau tentang 4P 4P PS gitu dalam inovasi nah saya membayangkan misalnya kita perlu berpikir tuh kalau kita bicara tentang inovasi dalam pendidikan sosiologi nanti ujungnya ini akan melahirkan apa ini sarjana yang seperti apa apakah sebenarnya sudah cukup lama ya kita mendiskusikan hasil dari tracing study kita melakukan tracer study dan menemukan kebanyakan lulusan kita itu bekerja di mana dan kecenderungannya seperti apa maka kurikulum kita mengadaptasikan keperluan lulusan gitu tapi saya kira sekarang tantangannya ada dua ini ini di pojok kanan ini Bapak Ibu semuanya menurut John Bosan itu kalau kita bicara inovasi itu ada dua dua level setidaknya yang satu itu katanya dia itu sifatnya incremental just do better gimana membuat lebih baik kan kalau kemasannya yang dulu kurang baik dibuat lebih baik lagi kemasannya inovasi itu membuat sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik tapi ada bentuk yang kedua kata John Bosan itu adalah radikal melakukan sesuatu yang berbeda sekali do different bukan hanya do better tapi do different nah saya kira kita perlu ya mulai mendiskusikan kira-kira dari empat space ruang inovasi ini misalnya bagaimana era sekarang gitu ketika misalnya pasar kerja itu sudah berubah sekali orang bekerja itu tidak lagi pakai seragam pagi-pagi mandi sarapan gitu ke kantor tidak dunia kerja sudah berbeda sekali orang bisa bekerja di atas kasur melupi laptop bisa bekerja di cafe co-working space dan macam-macam nah produk yang seperti apa yang akan kita siapkan untuk ke sana misalnya sekarang di UGM di PCPOL itu kita ada namanya Sihab ini ada lembaga yang dibuat oleh fakultas untuk mendorong ide-ide kreatif mahasiswa jadi mahasiswa itu nggak melulu soal belajar soal SKS gitu tapi juga mengembangkan inovasi-inovasi yang dipasilitasi oleh kampus kita menyebutnya istilah socio-preneur ya itu satu P yang lain P yang berikutnya itu adalah pada proses nah ini saya kira merdeka belajar kampus merdeka saya kira menjanjikan sekali ya karena saya kira ada spirit di sana itu 60% kalau di kampus merdeka itu 60% di kampus 60% di luar kampus tapi bisa di kampus yang lain tapi yang saya bayangkan itu bahkan misalnya teaching-nya termasuk belajar di kampus lain itu 60% 40%-nya itu yang non-teaching ya magang pemberdayaan bikin video bikin clips ya itu teman-teman mungkin mengikuti ya beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa Harvard yang tidak harus menulis karya akhir karena ketika acara di kampus gitu dia manggung bikin lagu yang isi lagunya itu luar biasa bagus sekali isi lagunya itu nah oleh kampus akhirnya mahasiswa ini gak usah bikin skripsi nah ini yang saya kira membayangkan karya itu kira-kira gitu ya kalau ada mahasiswa yang bikin karya spektakuler gitu yang bagus banget itu saya kira bisa diapresiasi nah pada proses saya kira sanggupkan kita seperti itu dan saya kira yang lain ini dua garis yang lain ini garis yang posisi dan paradigm saya kira yang paling berat itu di paradigma ya merubah paradigma perguruan tinggi itu saya kira yang cukup berat tapi sebelum kita sampai ke paradigma kalau kita masuk ke posisi ya kalau ini saya ambil istilahnya John Bosan itu dia menggunakan istilah Wii Wii itu video game ya kalau tadinya game itu hanya untuk anak-anak muda Wii itu membuat teknologi membuat game yang nenek-nenek pun bisa ikut main game jadi kalau nenek main sama cucunya atau nenek ketemu cucunya gitu kalau tadinya cucunya itu ke kamar main game sendiri gitu di komputer atau di HP nah Wii itu bisa membuat nenek dan cucunya itu main game bareng contoh yang lain dari Bosan itu misalnya es krim kalau tadinya es krim itu yang makan ya anak kecil kok makan es krim itu nggak ada ceritanya bapak-bapak kakek-kakek makan es krim yang makan es krim yang makan es krim itu adalah anak-anak nah tapi ada produk es krim kalau kita lihat di restoran cepat saji ya sebut saja misalnya bunga gitu bukan McD misalnya gitu ya yang beli es krim itu ya orang-orang dewasa Hagindas misalnya itu menjadi konsumsi es krim untuk orang yang sudah tua itu bapak-bapak gitu nenek-nenek kakek-kakek bisa nah itu posisi bagaimana redefinisi posisi nah yang terakhir saya kira ada contoh yang luar biasa dari University of the People orang nggak perlu bayar dosennya pun dari dosen-dosen yang qualified gitu nah ini saya kira pada level ini yang cukup berat ya tapi saya kira kalau kita bicara inovasi mari kita mulai mengimajinasikan pada space inovasi yang mana yang paling tidak yang bisa kita kita lakukan untuk menyambut dunia baru yang sekarang kita hadapi ya pada level produk kah pada level proses kah pada level posisi atau bahkan mungkin paradigm Mas Moderator saya kira itu sedikit yang bisa saya sharing pada Bapak Ibu pada kesempatan kali ini sekali lagi terima kasih senang sekali nanti bisa berdiskusi atau sharing pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hakim telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya simpulan materi insya Allah nanti akan disampaikan juga di mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita nanti ada closing statement tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung ke Pemadu Terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi sudah disampaikan oleh Dajah Mada jadi tugas kali jogu itu tinggal mendoakan yang terhormat Pak Dekan terima kasih Pak Profesor Ali Nurdin Pak Kaprodi Pak Sekprodi kemudian para narasumber saya betul-betul ngang sukauruh belajar betul disini sebagai saya latar belakangnya antropologi saya belajar betul pada A.A. Iqbal tadi terus Mbak Retno Mas Hakim kalau di Jogja kita biasanya panggil Mas-Mas saja saya sengaja saya enggak tahu kebetulan saja tadi malah slide show saya ini beririsan dengan yang disampaikan oleh Mas Hakim nanti mungkin dengan perspektif yang enggak berbeda saya menggunakan judul apa namanya presentasi kali ini itu ketika kita harus berkolaborasi kayaknya ini bisa tepat lah judul ini jadi kesimpulan karena kalau kita lihat kan semuanya seperti itu mengarah ke kolaborasi saya ingin mengawali dari Profesor Ali tadi terkait dengan penelitian pengabdian penelitian yang seharusnya bolak-balik bahwa penelitian itu menjadi basis untuk pengabdian pengabdian itu basisnya penelitian walaupun secara dalam kehidupan sehari-hari ini terkadang kita lihat ada gap yang luar biasa contoh besar yang kita dapatkan itu ketika berhadapan dengan COVID dimana kebijakan yang muncul itu itu basisnya basis penelitian dalam kata-kata saya ingin masuk dari sini tiga titik krusial kita terkait dengan penelitian ya orang-orang menganggap saat ini itu sebagai era pasca kebenaran ya era disrupsi begitu semuanya gitu agama dan segala macamnya bahkan yang bohong jadi dianggap benar dan segala macamnya karena faktor the power of lower misalnya yang sampaikan mas Hakim tadi itu kita ya kalau dalam Islam wah ini sunang kali jangka kalau dalam Islam kita harus ada tradisi tabayun misalnya seperti itu itu menjadi sesuatu yang mewah saat ini makanya era pasca kebenaran itu kemudian disebut dengan era mempertanyakan kebenaran itu sendiri dimana kebenaran-kebenaran yang lalu itu kemudian direkonstruksi semikian rupa dipertanyakan semikian rupa sehingga seolah-olah kemudian yang lalu itu menjadi tidak benar kemudian yang kedua tragedi Perancis jadi tiga titik crucial ini saya akan masuk menjadi mencoba untuk bagaimana seharusnya riset itu kita lakukan tradisi tragedi Perancis itu sampai pada satu kesimpulan saya kira mempertanyakan kebebasan ketika globalisasi dengan prinsip universalismenya itu ternyata pada saat bersamaan mendapatkan tangan luar biasa dari kelompok-kelompok yang yang apa katakanlah primordial terus yang ketiga titik crucial itu ya ini pandemi COVID-19 merubah kemampanan sama sekali merubah rusak semua jadi biasanya orang sering dolang pacaran sekarang mungkin sudah tidak bisa met up tidak bisa ketemu pacaran harus lewat telpon sekarang terus kemudian sholat misalnya yang paling bermasalah itu kan berhadapan dengan agama ketika dulu misalnya ayo ke masjid ke masjid sekarang jangan ke masjid jangan ke masjid wah itu itu kan menusuk secara dalam ke jantung agama dulu misalnya ada orang ketemu setelah sholat dalam tradisi NU misalnya salaman sekarang wah kita tidak boleh salaman atau kalau sholat imam akan selalu mengatakan apa namanya luruskan safnya rapatkan dan luruskan safnya sekarang jauhkan safnya jadi ini luar biasa fenomena fenomena luar biasa yang kita hadapi ini rapat secara kebenaran biasanya kita sudah banyak melihat ini biasanya the end of expertise guru dosen ustaz sekarang itu sudah ya gimana ya alumni perguruan tinggi juga sudah dipertanyakan juga bahkan gaji-gaji gaji-gaji yang pendidikan tinggi juga kalah sama lulusan SMA dan segala macamnya ustaz ustaz juga demikian saya kira bahkan dalam misalnya begini untuk menjadi ustaz sekarang itu itu sudah tidak lagi mensaratkan dalam dana kutip pengetahuan keagamaan yang dalam tetapi bisa saja kemasan media ini menarik fenomena-fenomena seperti ini fenomena-fenomena menarik jadi tidak perlu lagi tidak perlu lagi yang dalam tidak perlu lagi pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa jadi dosen sekarang ya profesi saja mungkin nanti juga akan ditinggalkan orang kalau tidak update misalnya apa pemicunya pemicunya jelas teknologi informasi ketika berbicara teknologi informasi kita sampai kepada ruang di mana tadi ada proses penyempitan ada proses ekstraksi kalau dulu masyarakat misalnya masih terbagi menjadi tiga pihak menjadi tiga pihak ada produser ada apa namanya pengantar kemudian apa yang terakhir itu konsumer sekarang tidak ini mediatornya ini sudah tidak ada sama sekali bahkan setiap orang itu sudah bisa memproduksi informasi informasi untuk diri sendiri ekspresi kesalahan juga sudah berubah orang dulu saleh itu kan kalau misalnya sering ke masjid bersepi sepi kalau sekarang orang saleh kan di ujung kamera datang ke ke mekkah misalnya selfie dulu jadi orang yang berbeda sama sekali orang saleh itu sekarang yang kalau kemana-mana misalnya harus sholat idul fitri berkorban itu selfie dulu bahkan makan pun sekarang itu menjadi rukun islam tersendiri atau rukun iman jadi sebelah melakukan apa kita harus selfie hal lain yang kemudian ada kesalahan yang tumpang tinggi dengan komodifikasi ini pasca kebenaran ini saya kira yang cukup menarik bahkan dalam ruang ruang tertentu gadget itu sekarang itu sudah menggusur dalam tanah kutip agama menggusur yang harus dilakukan bukan bah google bahkan dalam hal-hal tertentu surga itu sudah hilang misalnya bagi orang yang dari besampen dapat informasi menarik bahwa nanti kalau di surga itu kalau mau makan misalnya tinggal sebut datang ke makanan sekarang kan tinggal pakai pesen online sudah selesai dengan logika yang sama Bapak Ibu hadirin sekalian apa yang kita lihat dari sini sebenarnya selain mempertanyakan kebenaran tadi itu yang muncul adalah kehadiran otoritas baru yang secara nyata menantang otoritas lama nah itu ini yang pertama terus yang kedua peristiwa di Perancis sana kita lihat sebenarnya yang di Perancis ini menarik sekali dimana kebebasan berpendapat itu berada pada posisi berhadapan dengan kebebasan berkeyakinan jadi universalisme itu versus primordialisme pada satu sisi karena apa apa namanya globalisasi ternyata kalau UGM itu kan global locally root globally respected jadi yang primordial itu kemudian karena faktor media itu juga bisa menjadi global dan tantangannya kemudian bertarung di situ ruang-ruang ini yang kemudian menjadikan peristiwa Perancis ini menarik kita juga bisa melihat misalnya kenapa kelompok anti-agama itu semakin menguat pada sisi yang lain kelompok agama itu juga semakin menguat jadi kalau kita berbicara teori-teori Durheim misalnya teori-teori lama tentang penganut positifistik termasuk sosiologi saya kira yang positifistik itu kan akan melihat ini aneh sebenarnya ketika agama menjadi tiba-tiba muncul semikian rupa pertanyaan pentingnya adalah mengapa mereka muncul kemudian fenomena kedua yang fenomena ketiga yang menarik adalah pandemi covid-19 ini yang sebenarnya awalnya saya ingin meng-highlight fenomena ini ketika pandemi muncul itu kan kekisruhan luar biasa terjadi kekisruhan luar biasa terjadi terutama agama terutama agama wah itu makanya kemudian ada orang-orang yang apa namanya mayit di bawah dan segala macamnya jadi kalau kita lihat covid itu tidak semata-mata persoalan kesehatan ini persoalan politik persoalan ekonomi persoalan keamanan saya kemarin dari Jawa Timur itu jadi untuk untuk menangkap covid tentara dan polisi dikerakan itu kan aneh ini fenomena-fenomena aneh saya kira ya tentu juga otoritas agama agama betul-betul berubah sehingga kemudian muncul misalnya agama versus sains yang yang di apa namanya yang kita lihat agama bagaimana agama itu berhadapan dengan sains kelompok jamaah tablet misalnya yang awal-awal kemunculan mengatakan apa namanya bahwa ada hadis berdasarkan keyakinan mereka bahwa tidak ada apa namanya tidak ada penyakit menular misalnya kemudian ada pihak lain yang menggunakan agama untuk melakukan lockdown misalnya karena ada hadis nabi juga mengatakan demikian tetapi intinya adalah saya melihat bahwa disini ada ruang ketegangan yang luar biasa otoritas agama betul-betul dipertanyakan bahkan bahkan yang sering kita lihat yang kita lihat kemudian adalah agama terlihat tertatih-tatih ketika menghadapi COVID-19 hanya saja Bapak Ibu sekalian ini kita akan masuk pada wilayah ini kita akan masuk pada wilayah ini dimana ada ruang ruang kemudian yang berubah dari tiga peristiwa yang saya highlight tadi itu ada kehidupan new normal orang mengatakan kebiasaan baru ada normal baru tapi yang jelas ada new culture di situ yang terbentuk dan yang paling penting kemudian sebenarnya terbentuknya new concept ada sesuatu yang berubah karena apapun ketika kita melihat sesuatu pasti sesuatu itu dipengaruhi oleh konsep yang ada pada diri kita ada paradigma yang secara lugas kemudian harus dirubah oleh fenomena-fenomena baru itu kita tidak bisa lagi misalnya melihat apa namanya apa yang tadi itu pasca kebenaran itu sebagai tantangan tetapi sebagai sebuah fenomena fenomena baru yang harus mau tidak mau harus kita terima itu kan persoalan otoritas jadi kalau kita lihat dulu kenapa ustad-ustad di televisi misalnya lebih menarik daripada ustad-ustad di pesantren ini kan menarik mengapa bisa demikian ada kenormal baru yang di situ ada dari normal baru ada ada kebiasaan baru muncul budaya baru terutama di dalam beragama yang paling yang paling tersakiti dengan kebiasaan baru ini kan agama sebenarnya yang biasanya harus di masjid tiba-tiba dilarang ke masjid wah ini kan luar biasa kalau kita lihat apa namanya di medsos itu masjid ditutup pasar dibiarkan wah itu kan luar biasa itu menarik sekali bahkan kalau kita ikut apa namanya Hans Kung misalnya tentang paradigma paradigm kita disini kemudian penelitian kita itu memiliki kesempatan luar biasa maka suka atau tidak suka dengan COVID-19 kita harus mengucapkan terima kasih juga karena COVID-19 ini kemudian memaksa kita untuk memiliki paradigma baru melihat apapun coba Anda bayangin misalnya kalau kita tiba-tiba tanpa ada COVID-19 tiba-tiba jangan ke masjid bayangkan terjadi dilempari orang jangan salaman masya Allah tetapi ini yang kemudian kita bisa lihat semua hal itu bisa kita lihat misalnya kebetulan saya sekarang di fakultas ekonomi dan bisnis di UIN Jogja saya mengamati bagaimana kemudian COVID-19 itu menunjukkan pada kita tentang kerentangan sistem ekonomi liberal sistem ekonomi liberal itu kan rentan sekali kerentangan sekali ternyata tidak mampu ngapa-ngapain malah kemudian yang muncul adalah sistem ekonomi yang dalam tanda kutip berkah dimana orang dituntut untuk berbagi tidak lagi market kompetisi itu ternyata bermanfaat ternyata yang yang bermanfaat itu adalah apa namanya yang kekuatan untuk untuk berbagi jadi ini jadi new concept adanya new concept ini yang menarik untuk kita lihat dari peristiwa yang kita lihat bagaimana memahaminya ini saya kebetulan sama dengan Pak Hakim tadi tentang kita tidak bisa memahami fenomena itu dengan menggunakan pendekatan monodisiplin linearitas itu sudah tidak berlaku sebenarnya jadi kalau Mas Pailani nanti dari alumni sosiologi ya jangan takut masuk antropologi juga itu dalam pengayaan individu karena apa itu monodisiplin itu sudah tidak bagus sudah ditolak monodisiplin itu sudah ketinggalan zaman linearitas itu sudah tidak ya apa namanya ya boleh tapi itu sudah bukan sebuah kebanggaan lagi apa sekarang yang harus kita lakukan bagaimana kita misalnya harus memahami fenomena hijrah misalnya bagaimana kita harus memahami fenomena COVID bagaimana kita harus memahami fenomena Perancis misalnya mau tidak mau kita harus melakukan ya multidisiplin interdisiplin bahkan kemudian transdisiplin jadi misalnya COVID ya COVID itu betapa pada awalnya COVID itu sangat sangat nakes banget sangat nakes tenaga kesehatan protokol kesehatan ala nakes itu apakah sukses saya kira tidak sukses banyak sekali pembangkangan pembangkangan yang luar biasa disitu banyak sekali pembangkangan pembangkangan yang luar biasa disitu misalnya kemudian harus harus lockdown banyak menolak karena itu menyinggung otoritas tidak hanya otoritas agama tapi otoritas politik menyinggung otoritas ekonomi menyinggung otoritas apa namanya keamanan menyinggung otoritas ya agama tadi jadi kemudian disitu kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan itu untuk menghadapi COVID misalnya kita tidak bisa kalau agama tidak bisa kemudian menggunakan hanya menggunakan pendekatan doktrinal misalnya tidak bisa kita juga perlu menggunakan pendekatan antropologi kita perlu menggunakan pendekatan sosiologi kita perlu menggunakan pendekatan politik kita perlu meminjam pendekatan ekonomi kita perlu juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain sehingga apa sehingga kemudian fenomena itu beragam-beragam pendekatan yang digunakan itu kita dialokan. Kita dialokan itu. Sehingga apa? Kita memiliki pendekatan yang komprehensif. Saya kemarin misalnya datang ke sebuah daerah di Magelang, Magelang, Jawa Tengah. Kami mendidik mahasiswa KKN kami itu untuk secara ketat mensosialisasikan perlunya disiplin pada protokol kesehatan. Nyampe ke lokasi. Itu enggak berlaku sama sekali. Karena tiba-tiba masyarakat desa itu mengatakan di sini enggak ada COVID-19. Di sini enggak ada COVID-19. COVID itu di kota katanya. Itu kan luar biasa. Padahal dari Jakarta itu dilihat, disurut sebegian rupa. Protokol kesehatan. Tapi ternyata itu useless. Tidak berjalan sama sekali. Karena apa? Karena ruang untuk melihatnya kurang terlalu. Metode menelihatnya itu tidak pas. Jadi harusnya kan begini juga. Kita perlu pendekatan misalnya kewilayahan gitu kan untuk melihat. Jadi kalau memang daerah-daerah itu tidak apa namanya, tidak ada kasus COVID-19. Jangan dipaksa mereka untuk puji tangan karena untuk antisipasi COVID-19. Jangan paksa mereka untuk pakai masker. Itu kan itu kan kalau dalam bahasanya antropolog si Kessing itu dia bilang ini make harm. Melukai masyarakat ini. Jadi cara-cara seperti itu kenapa kemudian kita perlu melakukan kita perlu transdisiplin itu. Kita tidak bisa sekarang itu melakukan itu. ketika pendekatan-pendekatan itu didialokan maka yang muncul kemudian adalah imajinasi kreatif. Imajinasi kreatif bagaimana kemudian melihat beragam kemungkinan-kemungkinan itu. Saya kemarin juga ketika di Jawa Timur itu bingung sendiri. Ada perayaan maulid di situ kumpul banyak orang semuanya tidak pakai masker. Saya yang dari luar kota itu terpaksa menghindar jauh sekali. Mereka ingin salaman saya bilang jangan salaman saya dari luar kota. Alah disini covid-nya mati semua. Nah kalau ya menderita sendiri. Kalau tidak melakukan itu saya saya dolem. Saya dolem kemudian kalau tidak saya menjauh dari kerumunan. Kemudian bagaimana kemudian saling antara disiplin keilmuan itu saling menyerah. Saling menyerah pengetahuan masing-masing. Jadi kayak misalnya di masyarakat di perkotaan misalnya ya tentu harus secara ketat. Tapi masyarakat-masyarakat pedesaan yang mobilitasnya tidak banyak misalnya ya tidak perlu ditekankan untuk secara ketat melakukan protokol kesehatan itu. Masyarakatnya tidak pernah keluar kota keluar desa kok disuruh tidak berkumpul itu dolim. Kemudian rembes itu bahasa di jadi saling serap jadi untuk memahami fenomena-fenomena seperti itu itu penting. Makanya ketika KKN misalnya kami kemarin di di pegunungan Dieng di Dieng untuk pengentasan kemiskinan kita tidak semata-mata misalnya satu disiplin keilmuan ekonomi tapi kita juga melibatkan banyak disiplin ada ada Usludin nya ada Fiskun nya ada dakwah nya kemudian ada Febi nya sehingga kemudian ketika menghadapi masalah seperti itu kita melihatnya secara komprehensif kok ternyata misalnya ketika kami di Dieng itu masyarakat dalam tanda kutip memiliki teologi basis teologi yang mungkin perlu dirubah Usludin masuk mungkin satu lagi sistem ekonominya AFB yang masuk dakwahnya ada fakultas dakwah yang masuk jadi kita melakukannya seperti itu Bapak mohon maaf ya bagaimana prakteknya apa yang harus kita lakukan saya kasih warna merah disini kasih warna merah ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah melakukan kolaborasi ini saya coret-coret ini melakukan kolaborasi makanya tadi misalnya dari Pak Iqbal ayo kita kolaborasi ini saya kira bagus kolaborasi antara apa ya antar disiplin ilmu sorry dari antar prodi dulu deh antar prodi jadi misalnya dari sosiologi ya ajaklah kami di antropologi misalnya jangan sendirian cuman masalahnya memang rumit ya ketika terkait dengan pendanaan dan segala macamnya itu itu rumit sekali kemudian antar fakultas ini paling paling dekat di Winjogja itu sudah menerapkan itu yang dibawa LP2M itu ya jadi misalnya harus mahasiswa diikutkan minimal dari tiga fakultas misalnya itu sudah mulai dilakukan jadi tetapi masih saya kira masih semangatnya masih semangat instruktif bukan semangat yang dimunculkan dari pesadar terus juga antar perguruan tinggi ini juga saya kira sudah dilakukan oleh kemenak ya kemenak pusat kalau di bawah Dignas saya kira sudah melakukan ini kemudian antar negara juga antar negara ini saya kira juga harus dilakukan cuman kalau yang masih terjadi itu antar negara basisnya itu ya monodisiplin misalnya antropologi di Jogja ketemu dengan atau islamic studies di mana di Winsundan Kalijaga itu ketemu dengan islamic studies di Malaysia walaupun antar negara ini saya kira yang paling kemudian penting untuk kita pikirkan dalam menyelesaikan masalah itu adalah antar disiplin keilmuan ini jadi ini sebagaimana COVID tadi COVID tidak bisa kita selesaikan jika hanya menggunakan pendekatan pendekatan misalnya teologi saja kesehatan saja ekonomi saja tetapi kita harus bersama-sama untuk menyelesaikannya terima kasih Mas Pailani baik terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materinya Alhamdulillah hadirin sekalian Bapak Ibu yang saya hormati kita sudah sampai di sudah menyelesaikan empat pemaparan materi yang terakhir dari Bapak Ahmad tadi selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua yakni diskusi atau pertanyaan atau Q&A di kolom chat sudah ada satu yang bertanya dan bagi hadirin semua silakan bagi yang ingin bertanya bisa menulis di room chat kemudian nanti akan dibacakan saya bacakan saja ini pertanyaan dari Muhammad Akbar Yulio Tridianto mahasiswa S1 jurusan sosiologi UN Sunan Gunung Jati mana Akbar ada mukanya hello oh ada ya terima kasih pertanyaannya untuk semua pemateri tampaknya di sini izin bertanya bagaimana cara mengonstruksi budaya riset di kalangan mahasiswa saat ini terhusus riset untuk memaksimalkan tugas akhir mahasiswa karena berdasar diskusi dengan beberapa mahasiswa lain masih banyak yang bingung soal permasalahan riset yang akan diteliti sehingga permasalahan penelitiannya dipilih bukan berasal dari minat melainkan hanya menggugurkan kewajiban akademis ini mungkin pertanyaan yang umum untuk semua pemateri jadi tadi pertanyaan sebenarnya sudah disinggung juga ya tadi ada pemateri yang mengangkat poin tersebut langsung saja dijawab mungkin Bapak dan Ibu siapa dulu Ibu Tias boleh saya boleh ya Ibu silahkan Ibu halo Akbar mana Akbar oke semangat ya Akbar saya kira itu penyakit nasional gitu ya gak hanya di tempat mubar gitu ya dimana-mana itu adalah kalau kita bilang yang itu nanti berdampak memang pada lama studi itu penyakit saya kira itu penyakit seluruh Indonesia gitu ya menulis tugas akhir itu susah kemudian nanti sehingga akhirnya berdampak pada lamanya masa studi nah ini sekali lagi pengalaman di tempat kami gitu ya nah kalau kami kebetulan memang sejak mahasiswa semester 3 itu kemudian diarahkan untuk ikut mata kuliah jadi kita ada lanjutan dimatakan memilih ya MP1 dan MP1 oh ya Akbar sudah kelihatan tuh ajahnya kemudian nanti setelah mereka memilih di mata kuliah itu mereka diminta nanti outputnya adalah proposal penelitian ya itu wajib supaya nanti enggak ganti-ganti kadang-kadang kan kayak gitu nih dapat bacaan lagi terus kemudian galau ganti lagi-ganti lagi nah supaya kemudian mungkin istiqomah gitu ya kalau bahasnya teman-teman istiqomah itu jadi kalau sudah ikut proposal misalnya ikut mata kuliah MP kualitatif 2 atau pacar kalau teman-teman ada yang namanya MP kual 2 dan MP kuan 2 itu sudah istiqomah jangan ganti-ganti lagi sudah nanti ada yang namanya klinik publika ke klinik tugas akhir nah di workshop tugas akhir itu nanti mahasiswa akan diarahkan supaya nanti sudah istiqomah enggak ganti-ganti ya itu satu yang kedua kebetulan juga setelah ini kita kita sekarang sudah ada opsi tadi karena juga menyambung dengan luar kita ada opsi bahwa mahasiswa tidak ada skripsi tapi menulis di jurnal kalau sudah publish aman nah ya mungkin ada yang memang passionnya dia enggak passion saya adalah menulis bu jadi kita kemudian dibimbing oleh 2 tugas sama pembbingnya ada 2 dosen tempat kami nanti outputnya adalah jurnal jadi gitu memang tidak mudah saya bilang ya apa namanya tugas akhir itu makanya tadi tempat kami dosen diwajibkan ketika ada penelitian diwajibkan untuk apa namanya mengikuti termahaswa dalam tugas akhir dalam risetnya itu supaya kemudian itu mulai kesulitan nah saya selalu bilang kayak gini sama mahasiswa gitu ini ibarat kamu lagi pendekatan gitu ya bangunlah chemistri sedekat-dekatnya kalau kemudian kamu ya yakin ya sudah ayo dibangun chemistrinya supaya kemudian dengan tugas akhirnya itu ada chemistri kalau itu sudah ada chemistri nanti asik gitu nyambung kamu akan berusaha untuk mencari apapun terkait itu tapi kalau kemudian kamu juga merasa tidak nyambung ya sudah nanti bisa saja putus atau tadi bahasanya akbar sekedar lulus aja tugasnya selesai tapi dia kemudian terbangun chemistri sama kayak hubungan saya selalu bilang kayak gitu jadi kalau tempat tapi tadi mungkin nanti bisa usul jadi ada klinik apa namanya tugas akhir dan nanti yang tadi yang paling penting adalah dosen melihat mahasiswa dalam pelitiannya gitu ya akbar ya muka-muka tetap semangat tugas akhirnya apalagi sekarang ini bingkannya banyak orang yang nandang tugas dosen di BA-nya nggak balas-balas gitu ya jadi tambah tambah lama deh nanti semangat-semangat ya yuk terima kasih ya selanjutnya mungkin akan dijawab atau sebelumnya ada yang ingin bertanya terlebih dahulu biar alokasi waktunya oh iya Bapak Bu jawab silahkan Bapak mungkin mahasiswa Bapak juga ini oke saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tia Sretno tadi ya oke oke mungkin tidak ada jawaban yang tunggal untuk ini oke karena ini masalahnya masalah serius oke mungkin harus dimulai dengan menyamung dengan urayan saya tentang innovative research itu tadi juga innovative university itu harus dimulai dari institusi itu sendiri yang mengarah kepada pengembangan the culture of innovative research tadi ya sejauh ini di kampus kita ya maaf saja belum sampai ada culture of research di kalangan mahasiswa di kalangan dosen pun kita tertatih-tatih ya oke harus dimulai dari situ dari lembaga punya kebijakan untuk mengembangkan culture of research di kalangan dosen dan juga mahasiswa yang kedua secara individu dosen juga harus punya kualitas ya mengembangkan culture of research itu semua dosen yang mengajar Anda yang mengajar mahasiswa harus punya visi research yang bagus khususnya dosen mata kuliah penelitian ya kalau dosennya maaf mungkin belum qualified mengajar di penelitian dia sebaiknya dia tidak mengajar di penelitian metodologi penelitian ya seperti itu yang ketiga ini nih mahasiswa juga harus berkontribusi juga dalam mengembangkan culture of research itu mahasiswa harus kreatif dan aktif mengembangkan kelompok studi sendiri saya melihat nih mahasiswa sekarang ini jarang saya lihat punya kelompok studi ya yang yang kelompok studi sendiri di kalangan mahasiswa mungkin saya bukan ini ingin di zaman saya dulu S1 di Ciputat itu barak sekali satu kelompok-kelompok studi yang sampai sekarang masih ada ada forum mahasiswa Ciputat forum HACI ada Respondio dan sebagainya yang sekiranya melahirkan tokoh-tokoh besar Ciputat sekarang ya mungkin di Jogja juga ada Pak Ahmad Salehuddin dulu ya yang melahirkan beberapa tokoh besar juga termasuk Amin Abdullah ya namanya apa Pak Ahmad saya lupa apa namanya limited apa nah saya kira mahasiswa sendiri harus punya kontribusi untuk mengembangkan culture of history ini dia harus membangun dirinya sendiri coba kembangkan Anda mahasiswa semua bikin kelompok studi dari situ akan tumbuh minat-minat studi Anda dan itu akan memudahkan Anda untuk buat topik penelitian apa yang sesuai dengan minat Anda tadi sehingga tidak memilih topik penelitian yang tidak sesuai minat Anda rata-rata kalau di kelompok studi itu kan Anda diasah berdiskusi dengan kawan-kawan Anda mengundang dosen-dosen senior untuk berbicara di kelompok studi Anda lalu tumbuhlah minat Anda terhadap setua topik dan itu bisa menjadi bahan penelitian Anda untuk skripsi saya kira itu baik terima kasih Bapak Asef Selanjutnya ada tambahan dari Bapak Ahmad atau Bapak Hakim atau ada pertanyaan yang lain mungkin masih ada waktunya beberapa menit ya mas oh iya silahkan saya bisa nama baik ya memang sebagaimana disampaikan Pak Iqbal tadi masalah itu masalah yang laten masalah yang laten jadi ada saya beberapa kali memaksa mengikutkan mahasiswa di penelitian itu akhirnya ya kecewasannya sekarang budayanya sangat-sangat berbeda memang apa namanya ada sih penelitian yang mengatakan bahwa budaya baca dan budaya tulis mahasiswa saat ini itu tinggi sekali saya kaget juga tapi ketika dibaca kelanjutannya baca WA saya kira memang penguatan-penguatan kelompok sebagaimana disampaikan Pak Iqbal tadi itu harus dilakukan itu pertama karena dengan penguatan-penguatan kelompok itu akan bermuara kepada tiga hal yang pertama jelas penguasaan materi yang kedua itu penguasaan isu dan yang ketiga penguasaan strategi tiga hal ini yang yang dimana ya membahasakannya itu yang rendah sekali mohon maaf sekarang rendah sekali jadi bagaimana kemudian kita mau ngajak mahasiswa untuk berpikir misalnya untuk melakukan riset ketika budaya tulisnya rendah nah nulis paragraf aja gak bisa ya memang betul kata Pak Iqbal tadi itu nulis subjek apa namanya kalimat karena terbiasa dengan gaya tulis WA gitu kan yang disingkat-singkat makanya saya kira apa yang harus dilakukan segera mungkin lakukan penguatan-penguatan kelompok itu penguatan-penguatan kelompok untuk menghadirkan dosen-dosen yang berkepentingan karena dari situ kemudian akan ada transmisi pengetahuan yang berbeda dengan di perkuliahan karena kalau di kuliah kan kita sudah dibatasi betul oleh RPS itu ya kita gak bisa kemana-mana itu tapi begitu kita masuk ke ruang-ruang diskusi informal kita akan mendapatkan input pengetahuan yang luar biasa biasanya disini saya ngajak kawan-kawan mahasiswa itu ngajak penelitian kemana-mana begitu dan segala macam tapi nanti lagi-lagi akan ada hukum alam gitu ya karena ada ada kawan mahasiswa yang senangnya menggugat tapi tidak senang berproses jadi ayo Pak diikutkan gitu senangnya jalan-jalan tapi begitu ayo sekarang kita cari coba dibikin laporan penelitian misalnya sudah alamat itu sudah kabur mereka tiba-tiba HPnya yang gak aktif seminggu lagi WA-nya ganti jadi begitu ya mas Akbar jadi ada ruang-ruang yang memang harus kita kita apa namanya harus kita sadari betul harus sadari betul saya gak tahu nanti kalau ini menjadi ruang kebijakan ya ruang kebijakan karena kalau masih belum menjadi ruang kebijakan bersama melibatkan mahasiswa terkadang menjadi masalah sendiri bagi dosennya gitu apalagi ada ada keharusan itu perlu ya ada keharusan itu perlu tapi bagaimana kemudian menumbuhkan efot mahasiswa agar bisa berprestasi itu saya kira juga perlu dipertimbangkan juga gitu mungkin mungkin itu Mas Pailani terima kasih Bapak ada satu pertanyaan lagi mungkin ini akan dijawab oleh Pak Hakim tidak apa-apa ya Pak ya siap ya siap pertanyaannya dari Gita Mutiara dinyalakan videonya Gita hello pertanyaannya adalah bagaimana mempersiapkan SDM khususnya mahasiswa sekarang dalam kesiapan belajar serba menggunakan teknologi mungkin ini kaitan dengan literasi digital mungkin apa ya agar ke depannya terbiasa begitu dan mampu mengikuti perkembangan dari sistem globalisasi mungkin ini salah satu curhat juga ya bagi semua mahasiswa yang sekarang pembelajaran dilakukan secara teknologi menggunakan teknologi ya silahkan Bapak ya baik ini Gita ya pertanyaan dari Gita ini kayaknya jangan-jangan gak cocok tanya ke kita-kita para pemateri ini karena teman-teman ini kan native ini digital native itu yang mungkin pas lahirnya dulu udah pegang HP jangan-jangan ya gitu kalau Pak Kang Asep sama Pak Salahuddin itu kolonial kita kolonial masih kolonial jadi bagaimana cara mempersiapkan menggunakan teknologi itu jangan-jangan kita masih susah pakai teknologi dibandingkan teman-teman ya gitu tapi ya saya yakin sekali teman-teman punya dalam arti begini teman-teman punya potensi yang luar biasa sekali menggunakan teknologi saya yakin sensitivitas teman-teman dalam memanfaatkan teknologi itu jauh lebih besar ketimbang Bapak Ibu dosen yang terutama yang senior ya jadi Mbak Gita saya kira sangat-sangat punya potensi yang besar ya nah problemnya memang mungkin kalau menggunakan teknologinya saya yakin bisa lah teman-teman ini karena sudah digital native istilahnya kalau kami-kami ini kan para migran ini para pendatang ini untuk digital ini teman-teman kan native ya istilahnya memang orang yang lahir sudah di era digital nah cuman memang saya kira tantangannya itu adalah mendaya gunakan bukan teknologinya tapi apa yang ada di teknologi itu ya saya kira yang yang menjadi tantangannya ya saya kira misalnya saya waktu apa memimpin mahasiswa yang riset video game itu saya sempat main itu gamenya gitu dan saya baru main sebentar saya tinggalkan game itu karena terlalu keras bagi saya ya karena pas nembak itu darah itu muncrat ke TV itu gitu dan saya sudah sudah angkat tangan saya gak bisa lagi saya main saya bilang tapi kemudian cara dia melakukan penelitian saya kira luar biasa canggih sekali ada juga mahasiswa yang riset tentang fotografi makanan ya digital food photographer itu saya kira juga exposure teman-teman jauh lebih canggih ya saya yakin sekali nah cuman kemudian bagaimana mengimajinasikan mengabstraksikannya saya kira itu tantangan nah saya juga mungkin sedikit minggung yang tadi pertanyaannya mas akbar mas akbar itu gak usah kecil hati kalau teman-teman banyak yang kesulitan mas akbar ini saya saya curhat juga gitu ya dulu waktu jadi mahasiswa S3 itu saya setahun itu diberi oleh universitas hanya untuk nyari masalah ada yang ketemu ada yang gak ketemu itu setahun ya ada yang bertahun-tahun itu gak ketemu juga masalahnya itu ya kan sudah dikurung sudah dikurung jadi itu problem problem tidak hanya mas akbar di S1 saya kira masuk S2 masuk S3 pun demikian nah tapi ada dua level ya mas akbar ya saya kira yang pertama itu adalah kalau kita menemukan masalah dalam konteks riset itu memang memang perlu perlu ada pakemnya ya perlu kepertustakaan dan lain sebagainya tapi yang lebih sederhana sebenarnya yang saya berharap teman-teman tidak kesulitan itu adalah menemukan masalah yang tadi saya sampaikan di presentasi tadi ya dengan menggunakan misalnya imajinasi sosiologi atau kesadaran sosiologinya Peter Berger teman-teman mestinya masalah itu hadir ada di lingkungan paling dekat dan itu saya sering bilang di kelas itu depan mahasiswa kalau ada mahasiswa sosiologi misalnya ada hibah riset kesulitan menemukan tema itu sudah agak terlaluan kira-kira mestinya masalahnya itu sudah ketemu nah nanti dalam proses bagaimana merumuskan menjadi pertanyaan penelitian itu isu yang lain saya berharap pertanyaan mas Akbar ini ada di level yang kedua tadi bagaimana merumuskannya menjadi suatu pertanyaan riset tapi kalau menemukan temanya nah itu saya berharap teman-teman perlu mempertajam sensitivitas nah Peter si Redsmill itu kan buku dia imajinasi sosiologi itu kan dari pengalaman dia mengajar mahasiswa sosiologi kan sebenarnya kemudian dia kemudian membuat mata kuliah itu nah kita di UGM kalau kita di UGM itu sekarang mahasiswa ilmu sosial dasar ilmu sosial mata kuliah wajib itu sekarang kita bongkar total mata kuliah itu yang isinya hanya dua saja isinya adalah mengajak mahasiswa mengasah imajinasi sosiologi dan kesadaran sosiologi itu aja ngotak-ngatik itu aja jadi ada suatu ketika mahasiswa saya mereka pergi ke Jogja Plaza Mall itu mereka bawa tikar main kartu di dekat Eskalator baru gelar tikar baru main kartu sebentar saja itu udah kejar Satpam mereka Satpam Ambar Hukum Plaza itu datang dari semua penjuru katanya bawa HT kemudian nangkepin mereka mereka kemudian dibawa ke posnya Satpam itu kemudian mereka diintegrasi di sana nah istilah yang dipakai para Satpam itu ada angka yang mereka baru paham setelah sampai ke pos Satpam itu yang artinya angka itu kira-kira itu gila ekstrim jadi para mahasiswa yang main kartu pakai tikar di Mall Plaza itu di Plaza Amparungo Plaza Yogyakarta itu dianggap orang yang gila ekstrim nah dari situ akhirnya mereka tahu oh ini yang disebut dengan norma ini yang disebut dengan nilai apa yang kita sebut sebagai struktur tidak ada larangan tidak boleh main kartu gelar tikar di mall tapi mengapa kalau ada orang gelar tikar di mall main kartu itu dianggap gila ekstrim nah selama ini kan kalau kita belajar sosiologi kan kita bicara tentang nilai norma kan tapi gak pernah betul-betul merasakan itu nilai norma itu kayak gimana sih gitu nah jadi satu semester di semester pertama itu kita betul-betul fokus dua itu saja imajinasi sosiologi dan kesadaran sosiologi nah dengan itu harapannya di semester dua teman-teman yang namanya masalah itu ibaratnya kata si Red Mill itu dari personal trouble ke public issue itu teman-teman bisa ada hibah riset kapanpun dari fakultas itu teman-teman bisa merespon itu sekarang ada banyak ya saya kira hibah-hibah riset kesempatan riset ya teman-teman nah tema apapun yang ditawarkan mestinya teman-teman bisa bisa merespon saking banyaknya sebenarnya orang sosiologi itu kebanjiran persoalan gak ada dunia sosial kita ini dunia sosial yang penuh masalah kok sampai-sampai masih sosiologi gak ketemu masalahnya itu saya kira masalah itu jadi dunia sosial ini kita penuh dengan masalah dan masalah itu ada di sekitar kita dekat sekali dengan kita nah saya berharap Mas Akbar itu tidak sesudah menemukan masalahnya nah tapi problem lebih lanjut bagaimana merumuskan masalah itu menjadi pertanyaan penelitian nah itu memang tadi perlu duduk serius dengan dosennya nah itu saya kira perlu bimbingan ya yang untuk Maswa S3 tadi yang saya sebut itu mereka bisa setahun dua tahun hanya untuk merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian nah itu proses yang saya kira proses waktu ya Mas Akbar ya nah saya kira Mbak Gita semoga saya tadi menjawab pertanyaan Mbak Gita ya feel confidence bahwa dirimu jauh lebih pakar tentang teknologi dibandingkan para dosen gitu cuman karena kalah waktu gitu kalah bahan bacaan dalam hal membaca apa yang ada di teknologi ya mau gak mau ketemu dosennya kan gitu tapi kalau gimana cara bikin video ya kan bikin tiktok gitu misalnya upload video itu saya yakin teman-teman sangat canggih ya saya melihat di kelas saya itu mahasiswa bikin video itu dengan pakai hp saja kok videonya bisa bagus ya gitu saya itu susah sekali mau ngerekam video konten buat kuliah itu susah sekali bola balik ya enggak ya enggak mas ada anak itu di depan kamera itu ngomong langsung lancar di depan handphone saya itu bisa edit berapa kali itu kalau mau ngomong kayak gitu di depan handphone ya nah saya kira itu Mbak Gita punya potensi di situ saya kira itu yakinlah bahwa dirimu sangat mampu untuk itu baik ya ya terima kasih Bapak atas jawabannya mohon maaf ini ada dua pertanyaan yang baru tapi karena waktu juga yang tidak memungkitkan jadi mohon maaf pertanyaannya tidak bisa dijawab nanti kita simpan dan mungkin kalau berkenan nanti bisa dijawab oleh Bapak Ibu ya nanti pertanyaannya saya rekap kemudian dikirimkan melalui email jadi mohon maaf kepada dua penanya yang terakhir Bezi Awzanul Ilmi dari Sosiologi Win Bandung kemudian juga ini ada Arif Maulana Zahran mohon maaf ya Kang ya nanti pertanyaannya akan ditulis dan di dijawab di lain kesempatan karena waktu sudah habis ya Bapak Ibu sekalian sesi terakhir ini saya meminta ada statement terakhir atau closing statement dari masing-masing pemateri maksimal mudah-mudahan cukup di dua menit seperti itu yang pertama saya minta ke Bapak Asyaf Muhammad Iqbal Silahkan Bapak Oke terima kasih moderator apa ya saya nyampein dunia sekarang punya tantangannya sendiri yang saya terutama tantangan digital dan dunia kampus dunia universitas mesti meresponnya dengan baik supaya universitas bisa survive tapi bukan cuma survive tapi juga tribe tribe itu berkembang kampus kita misalnya di Indonesia sampai sekarang belum ada yang masuk most innovative university di Asia mudah-mudahan di tahun depan kita beberapa tahun kemudian ada satu kampus Indonesia mungkin UGM mungkin UNSUD mungkin Yogyakarta mungkin Bandung dan lainnya bisa masuk ke dalam seratus besar most innovative university in Asia kuncinya adalah kita bisa harus dunia riset dunia kampus khususnya dunia riset adalah mesti meresponnya dengan dengan bagus dengan tepat dengan mengembangkan apa yang disebut dengan innovative university dan innovative research nah kita bisa mulai dengan diri kita sendiri dengan mengembangkan diri kita sendiri dengan tentu berharap apa harus didukung juga oleh kebijakan-kebijakan dari pimpinan kampus untuk mengembangkan the culture of research innovative research itu tanpa itu kita tidak bisa mengembangkan apa yang disebut dengan knowledge triangle tadi yaitu linking dan integration dan intercorrelation interconnect business antara dunia perguruan tinggi dunia bisnis dan masyarakat saya kira itu terima kasih terima kasih bapak atas closing statement selanjutnya saya persilahkan kepada dokter ibu tias silakan ibu di unmute dulu itunya dibuka dulu ibu silakan terima kasih mas moderator jadi tadi karena banyak mahasiswa yang kayaknya masih bergabung pesan saya tadi tidak usah galau kalau nulis tugas akhir utamanya tadi seperti dikatakan juga tidak hanya S1 S2 S3 itu adalah bagian yang paling susah tapi bukan berarti kemudian tidak bisa yang penting tadi bangunlah chemistry dengan topic kalian supaya ketika chemistry terbangun kalian akan mencintai riset kalian jadi penelitian itu seperti pasangan jadi harus diperhatikan dicintai dan kemudian diberada terus itu satu kemudian tadi terkait dengan riset pada era pandemi saya kira tidak usah khawatir beberapa kali kami mencoba riset tetap bisa dilakukan jangan sampai kita kalah dengan COVID sehingga kemudian risetnya jadi terbengkalai tetap jalan dalam arti gini kita berapa kali mencoba misalnya dengan FGD online nanti kemudian kita setelah itu lewat dengan perlaksan nanti tinggal kita tinggal kita berjalan lagi dengan yang riset offline sehingga tetap jalan terus kalau buat teman-teman apa namanya teman-teman dosen jadi ini saya kira penjambilan mutinya harus tetap dikencangin supaya nanti mahasiswa juga hak-haknya terpenuhi sehingga tetap tugas akhir tetap sesuai on the track tidak lama karena ini ini yang kita perhatikan juga jangan sampai kemudian dengan pandemi mahasiswa jadi hak-haknya kemudian terabekan terima kasih terima kasih saat ini saat ini kita masuk pada rana akreditasi sembilan saya kira perlu juga melibatkan semua pihak merubah kebijakan-kebijakan agar semua pihak berkontribusi dalam proses penelitian pertama kedua riset adalah keberanian untuk berpikir dengan cara yang berbeda maka jangan takut untuk menemukan hal-hal yang luar biasa terima kasih terima kasih Bapak Ahmad terakhir saya persilakan kepada Bapak Hakim ya terima kasih pertama saya ingin memanfaatkan kesempatan ini pertama ada Pak Dekan ada pengurus jurusan sosiologi dan teman-teman dosen sosiologi di Gunung Jati juga tentu kalau Mbak Tias ini memang sahabat memang keluarga sosiologi gitu di UGM saya ingin memanfaatkan forum yang bagus sekali indah sekali ini untuk pertama kami di sosiologi UGM itu ingin mengembangkan sekali kajian sosiologi agama dan saya kira kita akan mencoba melakukan beberapa tadi yang disebut sebagai inovasi atau beberapa langkah-langkah yang strategis gitu untuk memperkuat kajian sosiologi agama karena isu agama ini tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Salahudin tapi yang dalam perspektif sosiologi nah untuk itu saya kira dalam kesempatan yang sangat baik ini saya kira mungkin nanti kita perlu duduk bersama dan saya kira membicarakan lebih lanjut ya kira-kira bagaimana ini memperkuat studi-studi sosiologi untuk melihat fenomena agama misalnya tadi yang sekarang menjadi concern kita misalnya online agama gitu agama yang go online atau digital religion bahkan gitu agama yang ada di arena digital atau bahkan bentuk ketiga yang sekarang mungkin jangan-jangan ada bentuk ketiga ini dari agama di era digital ini nah ini saya kira ruang yang menantang sekali bagi sosiologi untuk men-study apakah masih semata pada online religion para penceramah yang pergi online yang menjadi online gitu atau sudah berkembang menjadi digital religion gimana otoritas itu sudah menyebar sedemikian dahsyat atau jangan-jangan sedang menemukan bentuk ketiga dari agama di era digital ini nah saya kira pertama saya ingin mungkin nanti tentu dengan sahabat satu kota ya Sunan Kalijaga gitu ya ada sunan lain yang ada di Bandung saya kira semoga nanti kita bisa memperkuat ini paling tidak imajinasi kita adalah ada semacam annual conference yang serius sekali gitu dalam sosiologi agama sosiologi agamanya kalau kalau UIN saya kira sudah punya ya konferensi yang setiap setiap tahun itu yang saya berpekali ikut juga itu konferensi terakhir kemarin yang dipalu saya ikut gitu tapi yang sosiologi agama saya kira menantang karena itu saya kira kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu jika ini kira-kira bersambut nanti kita senang sekali dan yang kedua kepada teman-teman mahasiswa ini kan ada kesempatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang konon kata Mas Menteri itu harus 40 SKS itu di luar Perguan Tinggi nah di luar Perguan Tinggi ini monggo kalau mau misalnya tetap di Bandung begitu tapi kalau ingin menikmati suasana Jogja kita di UGM saya kira most welcome gitu ya kalau teman-teman ingin merasakan 40 SKS di Yogyakarta baik di sosiologi maupun di tempat yang lain ya di UGM saya kira kesempatan yang saya kira perlu teman-teman semua manfaatkan untuk tadi memperkaya eksposur ya memperkaya pengalaman tidak hanya soal di kelas kalau di kelasnya sama saja di Gunung Jati dan di UGM sama saja tapi mungkin ada eksposur yang lain ya merasakan cita rasa atmosfer di Jogja bisa tanya sama Kang Dede bagaimana saya kira dua itu yang Kang Moderator baik terima kasih Bapak saya ucapkan Alhamdulillah kita semua sampai di titik akhir ya khususnya saya memandu acara pada diskusi hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asyaf Muhammad Iqbal Ibu Tias Bapak Ahmad dan Bapak Hakim yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini pelajaran bagi kita semua apapun bisa kita ambil nikmahnya sebelum saya akhiri dan berikan kembali ke Pak Dede Syarif Pak Dr. Dede Syarif mungkin kesimpulan dari saya adalah disrupsi menyebabkan adanya perubahan trend dalam penelitian seperti yang diungkap oleh Bapak Ahmad Soehaddin tadi kemudian yang harus disusul oleh kebijakan riset yang harus yang mengakomodir kebermanfaatan seperti yang diungkap oleh Dr. Ibu Dr. Tias dan juga yang didukung oleh kepekaan sosial yang tinggi yang seperti yang diungkap oleh Bapak Hakim dan dengan kekuatan kolaborasi inovatif kampus research yang diungkap oleh Bapak Asef Muhammad Iqbal itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya wa'alaumafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya persilakan kepada Bapak Dede baik terima kasih terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir sebagai akhir saya ucapkan terima kasih juga kepada para pimpinan dan juga kepada para pembicara yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kita semua satu ajakan yang menarik juga dari Mas Hakim Insya Allah nanti kita sesama para wali akan mempersiapkan diri untuk bertemu para jeneral nanti ya itu juga menjadi catatan bagi kami di jurusan fisikologi terutama terkait dengan akreditasi dan juga terkait dengan kultur riset yang Insya Allah akan kami kembangkan tidak ada kata yang paling tepat kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara kepada para pimpinan dan juga kepada semua hadirin yang sudah bergabung dari jam 9 tadi sampai sekarang jam 11.43 itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih kita ketemu lagi pada acara yang lain mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua yang terakhir saya tutup dengan doa Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wassalamualaikum 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 ibu Tia terima kasih sama-sama mbak Rini sukses iya 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 sama-sama ibu selamat ya sosiologi unsur dapat lagi kreditasinya iya teman-teman UIN tinggal ini gaspol abisnya kapan sih Pak Kajul abisnya kapan aktualitasinya tahun 2003 bu eh 2003 2003 2003 2003 2003 ini hanya mau ISK dikonversi atau mau perpanjang perpanjangan bisa tetap atau mau mengajukan baru insyaallah saya minta bimbingannya dari ibu nanti ibu ya masih tapi gak bisa itu masih 3 tahun ya masih bisa ancang-ancang saya kira insyaallah 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 nanti bimbingannya ibu ya ya siap-siap ya siap-siap siap-siap ya yuk mangga mangga yuk wa'alaikum atur nuhun semuanya semangat-semangat makasih ya Dindi ya wa'alaikum ibu salam hatur nuhun pak asaf ikhbar hatur nuhun mantap mantap kasadayana hatur nuhun masalah makasih ya rekam ya alhamdulillah mantap khawatirnya nanti mau di upload ke youtube videonya nanti bisa dikirimkan ke saya gitu selesai selesai mantap makasih banyak nuhun burini nuhun pak ahman pajak terima kasih pak bu ya baiklah terima kasih wa'alaikum wa'alaikum udah mv3 aja kawan oke